Melihat Wang Chen, lelaki tua itu memiliki senyuman ramah di wajahnya saat ini, tetapi senyuman itu bahkan lebih sulit dipahami. Kata-katanya menyebabkan ekspresi beberapa orang yang hadir langsung berubah menjadi terkejut. Bersedia menyediakan semua sumber daya. Apa yang diwakili oleh kalimat ini sangat jelas. Dia ingin mengikat Wang Chen. Apalagi dia menawarkan harga yang begitu mahal. Menyediakan segalanya. Ini hampir berarti bahwa dia bersedia menggunakan sumber daya dari seluruh Kabupaten Changcu untuk membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya. Remisnya adalah Wang Chen harus tunduk pada Kabupaten Changcu. Godaan macam apa itu? Kondisinya cukup mengejutkan semua orang. Meskipun prajurit level 7 bintang bisa dianggap ahli. Tapi, di dunia seperti alam iblis, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, mustahil menggunakan kondisi seperti itu untuk mengikatnya. Untuk sesaat, bahkan Keying pun terkejut. Dia memandang Wang Chen dan kemudian ayahnya. Untuk sesaat, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpastian. Jenius. Dia hampir tidak bisa dianggap jenius. Namun, di alam iblis ini, bukan berarti tidak ada prajurit bintang level 7 pada usia ini. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa orang jenius seperti itu bukanlah hal yang langka. Bahkan di Kabupaten Changcu, ada beberapa. Bahkan jika itu dia, dia yakin bakatnya tidak akan lebih buruk dari orang-orang ini. Tapi sekarang, ayahnya benar-benar menawarkan syarat seperti itu kepada Wang Chen ini. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan terperanjat. Kita harus tahu bahwa bahkan seorang pejuang bulan mistik pun mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti itu. Dan seorang pejuang bintang. Untuk sesaat, Keying benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan ayahnya. Tentu saja, pada saat ini, selain Keying, ada orang lain yang sangat terkejut. Tentu saja itu adalah pria mengesankan yang keluar untuk menyambut mereka. Bangsawan dari Kabupaten Changcu ini, sepupu Keying, Kiao. Saat dia mendengar kondisi pamannya, jejak keterkejutan melintas di wajah pria itu. Kita harus tahu bahwa bahkan sebagai keponakan gubernur prefektur, dia tidak pernah bisa menikmati kondisi seperti itu sepenuhnya. Di seluruh Kabupaten Changcu, hanya ada segelintir orang yang menikmati perlakuan seperti itu. Dan sekarang, bagaimana mungkin Kiao tidak kaget. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Selamat, Saudara Wang. Lalu, dia tersenyum pada Wang Chen dan berkata. Dia melanjutkan, apakah Anda tidak akan berterima kasih kepada gubernur daerah? Dia mendesak Wang Chen. Bagi masyarakat awam, ini adalah kondisi yang tidak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa mendapatkan dukungan semacam ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Sekarang setelah ia turun, jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka pasti sudah lama menerimanya sebagai rasa terima kasih. Namun, Wang Chen masih berdiri di samping dan tidak melakukan gerakan apapun. Hal ini membuat orang sedikit bingung. Mendengar kata-kata Kiao, Wang Chen akhirnya sadar kembali. Diakuinya, dirinya juga kaget dengan kondisi tersebut. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan gubernur prefektur memberinya kondisi seperti itu. Sejujurnya, ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Dia mencoba membaca sesuatu dari wajah gubernur daerah. Namun sayang sekali dia tidak melihatnya. Hal ini membuat Wang Chen menyerah. Di bawah desakan Kiao, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Ekspresinya sedikit berubah dan dia menghela nafas, saya tidak akan tinggal di Kabupaten Changcu. Saat berikutnya, Wang Chen berkata perlahan. Desis. Kata-katanya benar-benar menggemparkan. Semua orang yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Kita harus tahu bahwa kata-kata Wang Chen saat ini seperti batu yang menghantam danau yang tenang, menyebabkan gelombang besar menerjang. Bagaimana ini mungkin, Wang Chen ini? Apakah dia? Gila. Kita harus tahu bahwa kondisi ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi secara kebetulan. Berapa banyak orang yang memimpikannya, namun siapa sangka ia akan menolaknya. Gila. Orang ini pasti gila. Pada saat ini, pemikiran ini memenuhi pikiran semua orang. Mereka memandang Wang Chen seolah-olah sedang melihat orang gila. Bahkan Ningyer berambut ungu, yang berdiri di samping Wang Chen, terkejut untuk pertama kalinya. Melihat Wang Chen, mata Ningyer dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Keying dan Kiao. Kita harus tahu bahwa Keying selalu curiga terhadap Wang Chen. Meskipun ayahnya mengatakan bahwa Wang Chen bukan berasal dari Kabupaten Tianyuan, Keying tidak menyerap pada kecurigaannya. Bagaimanapun juga, apa yang terjadi di Pegunungan Suelong hanyalah suatu kebetulan. Mau tak mau orang bertanya-tanya apakah ini jebakan, tipu muslihat untuk melukai diri sendiri demi mendapatkan kepercayaan orang lain. Tujuan dari tipu muslihat ini adalah untuk membiarkan pria bernama Wang Chen menyelinap ke inti Kabupaten Changcu. Namun, gagasan ini kini sepenuhnya dibatalkan. Baginya, jika memang demikian, dia yakin Wang Chen pasti akan langsung menyetujuinya. Setidaknya, dia tidak akan menolak begitu saja. Ditambah dengan analisa ayahnya, pada saat ini, Keying akhirnya menghilangkan kecurigaannya. Namun, di saat yang sama dia menghilangkan kecurigaannya, dia terkejut. Wang Chen ini, dia sebenarnya sulit membayangkan dia akan membuat keputusan seperti itu. Dalam sekejap, Keying menatap Wang Chen dengan tatapan rumit di matanya. Ini benar-benar pria yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Bukan hanya Keying. Kiao juga sangat terkejut. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia melihat Wang Chen dengan ekspresi aneh. Ditolak, ini jelas merupakan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Suasana dia olah seakan membeku dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa pada saat ini, menolak permintaan gubernur adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Bahkan bisa menimbulkan bencana yang fatal. Jika dia tidak bisa digunakan sendiri, maka dia harus dihancurkan sepenuhnya. Banyak orang yang menduduki jabatan tinggi seringkali memiliki pemikiran seperti itu. Apakah Wang Chen tidak tahu apa yang dia maksud dengan mengucapkan kata-kata ini? Ini mungkin bisa menyebabkan bencana yang fatal. Suasana tak berdaya menjadi berat dalam sekejap mata. Merasakan perubahan atmosfer dan perubahan kerumunan, wajah Wang Chen menunjukkan senyuman pahit. Kondisinya memang sangat menggiurkan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Chen harus akui. Sikap dan keberanian gubernur daerah ini jauh melampaui imajinasi Wang Chen. Jika itu terjadi di masa lalu, kondisi seperti itu mungkin akan sangat menarik perhatian Wang Chen. Jika berada di benua tengah atau benua Tian Suan, kondisi seperti itu akan sangat menggoda Wang Chen. Sayangnya, ini adalah alam iblis. Wang Chen ditakdirkan untuk menjadi pejalan kaki di sini. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Oleh karena itu, dia terpaksa menolak. Karena Wang Chen sangat jelas tentang tujuannya datang ke alam iblis. Itu untuk meningkatkan kekuatannya. Itu murni sebuah gol. Tentu saja, Wang Chen tidak melupakan identitasnya. Dia bahkan lebih jelas lagi tentang konsekuensinya jika dia menyetujui kondisi yang tampaknya menggoda ini. Ini berarti dia akan terikat pada kapal besar di Kabupaten Changcu selama sisa hidupnya. Ini bertentangan dengan niat awal Wang Chen ketika dia datang ke sini. Oleh karena itu, betapapun menggiurkannya kondisinya, dia tidak dapat menyetujuinya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat sesepuh yang duduk di kursi kehormatan. Yang mengejutkan Wang Chen adalah saat ini, gubernur daerah sebenarnya tidak berubah karena penolakan Wang Chen. Sudut mulutnya masih tersenyum tipis saat dia melihat Wang Chen. Tatapan itu sangat dalam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam Wang Chen. Beraninya kamu. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba datang dari sisi Wang Chen. Seorang tetua berusia enam puluhan atau tujuh puluhan menunjuk ke arah Wang Chen dan berteriak keras. Orang ini adalah salah satu tetua di Kabupaten Changcu. Di Kabupaten Changcu, dia memiliki posisi absolut. Pada saat ini, ketika dia melihat Wang Chen menolak persyaratan gubernur daerah. Dialah orang pertama yang marah. Aura pembunuh langsung menyelimuti Wang Chen. Suasana di lapangan langsung membeku. Seolah-olah di saat berikutnya, pertempuran besar akan terjadi. Seolah-olah di saat berikutnya, kepala Wang Chen akan terpisah dari tubuhnya. Aura itu langsung mengunci Wang Chen, menyebabkan ekspresi Wang Chen berubah drastis. Di bawah aura ini, bahkan darah Wang Chen pun membeku. Kuat, terlalu kuat. Melihat tetua di depannya, wajah Wang Chen penuh dengan keterkejutan. Sangat kuat. Wang Chen bahkan dapat menyimpulkan bahwa orang ini pasti melampaui level bintang, bukan. Dia telah mencapai apa yang disebut level bulan hitam di alam iblis. Setidaknya, dia bahkan lebih kuat dari Teng Li. Wang Chen bahkan dapat menyimpulkan bahwa di depan tetua ini, dia tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Kemungkinan besar tetua ini bisa langsung membunuhnya. Oleh karena itu, pada saat ini, rambut Wang Chen langsung berdiri tegak. Ah! Bukan hanya Wang Chen, bahkan Ninger dan Keying pun mau tidak mau berseru. Karena mereka telah menyimpulkan bahwa Wang Chen bukan berasal dari Kabupaten Tianyuan, tentu saja mereka tidak ingin melihat Wang Chen mati di sini. Karena bagaimanapun juga, Wang Chen telah menyelamatkan mereka sekali. Hahaha! Dalam situasi genting seperti itu, di tengah suasana mencekam, akhirnya terdengar ledakan tawa. Tawa itu memekakkan telinga, seperti guntur. Baiklah, Penatuan Yu, lupakan saja. Setelah tertawa, suara gubernur daerah terdengar. Gubernur daerah akhirnya membuka mulutnya. Dia menghentikan Penatuan Yu, yang akan menyerang kapan saja, dan kemudian menatap Wang Chen dalam-dalam, anak muda. Tidak buruk. Hehe, sekarang saya dapat menyimpulkan bahwa Anda bukan dari Kabupaten Tianyuan. Sangat bagus. Ketentuan saya masih berlaku, Anda dapat meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Jangan khawatir, masih banyak waktu. Selama beberapa hari ke depan, Anda bisa tinggal di kediaman Tuan Kota. Dalam tiga hari, kompetisi bela diri akan dimulai. Saya rasa Anda mungkin tertarik, bukan? Kali ini, tiga teratas Universitas Seni Bela Diri Tempur akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Juara pertama akan diberi hadiah mutiara bulan hitam. Saya harap Anda dapat berpartisipasi. Setelah menghentikan Penatuan Yu, Penatuan itu meregangkan punggungnya dan berbicara kepada Wang Chen tanpa tergesa-gesa. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak memberi Wang Chen kesempatan untuk membantah. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Ingat, syaratku valid, kamu bisa mencari kukapan saja dalam beberapa hari ke depan. Dengan itu, sosok gubernur muncul di luar aula. 1502. Di dalam kamar, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Setelah gubernur prefektur mengkonfirmasi identitas Wang Chen dan pergi, Wang Chen akhirnya tidak lagi dicurigai oleh Keying. Kemudian, di bawah pengaturan Keying, Wang Chen tinggal sementara di mansion. Wang Chen tidak memiliki banyak pendapat mengenai hal ini. Lagi pula, dia tidak punya tempat tinggal di alam iblis untuk saat ini. Lebih penting lagi, Wang Chen sangat tertarik dengan apa yang disebut kompetisi seni bela diri yang akan diadakan dalam tiga hari. Dia ingin tinggal dan setidaknya melihat-lihat. Setidaknya, kompetisi ini akan memungkinkan Wang Chen, yang penuh keraguan tentang alam iblis, untuk memahami lebih banyak tentang alam iblis dan para ahlinya. Jika memungkinkan, dia yakin Wang Chen tidak akan keberatan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Di satu sisi, kompetisi seperti itu pasti akan merangsang potensi Wang Chen secara maksimal, dan bahkan memungkinkannya untuk melangkah ke ranah bintang tujuh dalam satu gerakan. Selain itu, hadiah untuk tiga besar kompetisi seni bela diri dikatakan cukup besar. Di antara mereka, pil bulan misterius membuat Wang Chen penuh minat dan keinginan. Sudah dua atau tiga hari sejak dia tiba di alam iblis. Selama periode ini, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam iblis melalui beberapa penjaga. Di alam iblis, seniman bela diri yang melangkah ke alam kekuatan dewa bukanlah seniman bela diri terkuat. Mereka dibagi menjadi tiga tingkatan. Alam bintang, alam bulan misterius, dan alam matahari murni. Setiap domain dibagi lagi menjadi sembilan tahap. Saat ini, Wang Chen masih berada di ranah bintang. Alam bintang kuasi tujuh, inilah kekuatan sejati Wang Chen. Bahkan setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, Wang Chen hanya berada di alam bintang ketujuh, tidak mencapai alam bintang kedelapan. Mungkin, setelah membuka Eye of Rose Fins, Wang Chen mungkin bisa mencapai ranah kuasi delapan bintang, bukan? Masih banyak ahli di atas Wang Chen. Alam bulan misterius adalah sebuah eksistensi yang berkali-kali lipat lebih kuat dari alam bintang. ranah kekuasaan Tuhan sangat luas. Sama seperti di api penyucian. Wang Chen adalah kekuasaan Tuhan, Teng He adalah keperkasaan Tuhan, Teng Biao adalah keperkasaan Tuhan, Teng Li dan yang lainnya semuanya adalah keperkasaan Tuhan. Namun, meskipun mereka berdua ahli kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia pasti bisa langsung membunuh Teng Hao dan mengalahkan Teng Biao sepenuhnya. Namun, di hadapan Teng Li, Wang Chen sama sekali tidak berdaya. Belum lagi ketiga raja tersebut. Sebagai perbandingan, pembagian level di alam iblis jauh lebih jelas. Di bawah alam kekuatan Tuhan, tidak ada ahli di sini, hanya seorang seniman bela diri. Ada sembilan tingkat artis bela diri, yang berhubungan dengan pemurnian tubuh, artis bela diri sejati, artis bela diri, artis bela diri terhormat, artis bela diri raja, artis bela diri kerajaan, artis bela diri agung, artis bela diri suci, dan artis bela diri kaisar. Bintang, bulan mistik, dan yang murni, ketiga alam ini adalah eksistensi terkuat. Menurut penilaian Wang Chen, Teng Li seharusnya berada di level bulan hitam jika tidak ada kecelakaan. Di depan peringkat bulan mistik, peringkat bintang Wang Chen bagaikan setitik debu, sangat lemah. Hanya dengan mencapai peringkat bulan mistik seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di alam iblis. Ada pun peringkat pure yang yang legendaris. Wang Chen tidak mengetahuinya, dan para penjaga itu jarang melakukan kontak dengan mereka. Namun, dalam legenda, para ahli peringkat yang murni sudah mampu menjungkir balikkan sungai dan lautan, dan menjungkir balikkan langit dan bumi. Ketika yang murni marah, gunung dan sungai akan bergetar. Ini mengacu pada ahli peringkat pure yang. Faktanya, dalam legenda, jika seseorang mencapai yang murni peringkat 9, mereka akan menjadi dewa. Suatu ketika dewa mampu menghancurkan langit dan bumi. Yang murni peringkat 9 memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan kali ini, di turnamen duel bela diri, tempat pertama bisa mendapatkan pelet bulan mistik. Pelet bulan mistik dapat membantu seorang seniman bela diri dengan lancar masuk ke peringkat bulan mistik. Penghalang antara peringkat bintang dan peringkat bulan mistik sangat besar. Tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang terjebak dalam penghalang ini. Ini seperti perbedaan antara kaisar seniman bela diri dan kekuatan Tuhan di benua langit yang mendalam. Jurang itu sangat besar, tapi juga sangat sulit untuk diseberangi. Faktanya, kesenjangan antara peringkat bintang dan peringkat bulan mistik bahkan lebih mengerikan daripada kesenjangan itu. Dan kali ini, hadiahnya adalah mistik moon pellet. Pelet bulan mistik sangat berharga di alam iblis. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari mistik moon pellet. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit cahaya. Turnamen duel bela diri, haha, menarik. Bergumam, pada saat ini, Wang Chen sepertinya punya rencana. Dan karena ini, Wang Chen merasa nyaman tinggal di kediaman Tuan Kota. Ada pun hal-hal lainnya. Memikirkan hal-hal sebelumnya, Wang Chen sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia tampak benar-benar santai. TDK terduga. Ini adalah pandangan Wang Chen terhadap kepala daerah prefektur Changcu. Selain kekuatannya yang tak terduga, tipu muslihatnya bahkan lebih tak terduga. Kondisi sebelumnya sungguh menggiurkan. Tapi, memikirkannya sekarang, Wang Chen basah kuyup oleh keringat dingin, dan dia dipenuhi rasa takut yang masih ada. Mungkin, jika Wang Chen menyetujui persyaratannya, kemungkinan besar Wang Chen tidak akan berada di sisinya sekarang. Kondisi itu mungkin merupakan ujian terakhir lelaki tua itu bagi Wang Chen. Ini adalah kali terakhir dia menguji Wang Chen. Sebelumnya, meskipun ia menyangkal identitas Wang Chen sebagai anggota prefektur Tianyuan, dan menyangkal identitas Wang Chen sebagai musuh. Tapi apakah itu benar? Jika itu benar, akankah dia membuat kondisi seperti itu? Tampaknya kondisi itu dibuat karena dia menghargai orang-orang jenius. Tapi, hasil sebenarnya, kemungkinan besar itu adalah ujian. Jika Wang Chen menyetujuinya dengan tergesa-gesa, mungkin wajahnya akan berubah dalam sekejap. Wang Chen mungkin sudah dipenggal sekarang. Tentu saja, ini hanya penilaian Wang Chen sendiri. Tapi, bagaimanapun juga, pada saat ini, sepertinya ini adalah hasil terbaik. Hah? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Dia menghela nafas, menenangkan dirinya. Saat ini, dia tidak ingin terlalu banyak berpikir. Dan, meskipun dia memikirkan hal ini, terus kenapa? Setidaknya, dia aman sekarang, dan itu sudah cukup. Saat ini, hal terpenting di depan Wang Chen adalah kompetisi seni bela diri yang akan datang dalam tiga hari. Karena dia berniat untuk berpartisipasi, Wang Chen harus bersiap. Konon kompetisi seni bela diri ini akan mengumpulkan banyak ahli di prefektur Changcu. Para ahli di bawah level Mystic Moon semuanya akan berpartisipasi. Pada saat itu, pasti akan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan persaingan akan sangat ketat. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini di alam bintang tingkat kuasi tujuh, hampir mustahil baginya untuk menonjol dalam kompetisi semacam ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang di alam bintang tingkat delapan atau sembilan yang akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Godaan dari pil bulan Mystic sangat besar. Dan ini bukanlah satu-satunya godaan. Ada godaan yang lebih besar lagi. Hal ini membuat Wang Chen mengerutkan kening. Apa yang bisa dia lakukan dalam tiga hari tersisa? Pil bunga suci. Saat berikutnya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Pil bunga suci. Dia memikirkan pil bunga suci. Benar, ada sebotol pil bunga suci di dada Wang Chen. Ini adalah pil terbaik di dunia. Sedemikian rupa sehingga meskipun berada di alam iblis, itu mungkin akan menyebabkan pertumpahan darah tanpa akhir, bukan? Energi tak terbatas yang terkandung dalam pil bunga suci sungguh tak terbayangkan. Hanya saja Wang Chen tidak tega menggunakannya. Di satu sisi, tubuh Wang Chen mungkin tidak mampu menahan dampak pil bunga suci. Dia tidak akan bisa sepenuhnya menyerap energi obat. Ini akan menjadi pemborosan besar dari pil bunga suci. Di sisi lain, setelah mendapatkan pil bunga suci, Wang Chen tidak punya pilihan selain mencari King Tianzhou. Kemudian, dia dengan cepat sampai di dunia iblis. Wang Chen tidak punya waktu untuk menyempurnakan pil bunga suci. Sekarang, Wang Chen akhirnya mengeluarkan pil bunga suci. Pil bunga suci tampaknya menjadi kartu truf terhebat Wang Chen. Jika dia bisa menyempurnakan pil bunga suci, kekuatan Wang Chen akan melonjak pesat. Tetapi, alis Wang Chen kembali berkerut. Tidak, aku tidak bisa memperbaikinya secara sembarangan sekarang. Wang Chen dengan cepat menolak gagasan itu. Ini adalah dunia iblis, dan dia saat ini berada di istana tuan kota. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di sini, dan gubernur prefektur bahkan lebih tak terduga. Lebih penting lagi, Wang Chen telah merasakan jejak niat membunuh sebelumnya. Meski dia tidak bisa menunjukkannya dengan tepat, hal itu membuat Wang Chen waspada. Dia tidak bisa diganggu saat menyempurnakan pil bunga suci. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, aura luar biasa yang dihasilkan oleh pil bunga suci kemungkinan besar akan menarik perhatian orang lain. Tanpa siapapun yang melindunginya, memurnikan pil bunga suci di sini pasti akan lebih berbahaya daripada menguntungkan. Bahkan mungkin saja Wang Chen akan mendapat masalah besar karena hal ini, dan dia bahkan mungkin akan dipenggal. Di sini, dalam situasi di mana dia sendirian, tidak mungkin dia bisa menyempurnakan pil bunga suci. Hal ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada idenya. Benar, Raja Kalajengking. Wang Chen tersenyum sambil menatap Raja Kalajengking, yang sedang berbaring diam di pergelangan tangannya. Raja Kalajengking. Raja Kalajengking masih membutuhkan pil bunga suci untuk pulih. Namun, karena situasi yang mendesak, Wang Chen tidak dapat membantu Raja Kalajengking pulih. Dan sekarang, bukankah ini kesempatan terbaik untuk melakukannya? Selama Raja Kalajengking pulih, Wang Chen akan mendapat bantuan besar di dunia iblis. Terlebih lagi, dengan dia melindunginya, dia yakin auranya akan terlindungi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu dan segera mengeluarkan pil bunga suci. Seiring dengan munculnya pil bunga suci, aroma memenuhi seluruh ruangan. Segel. Merasakan situasinya, Wang Chen terkejut dan buru-buru menutup seluruh ruangan. Dengan menggunakan segel, Wang Chen mengisolasi seluruh ruangan dari dunia luar. Ini adalah sesuatu yang masih bisa dilakukan Wang Chen. Pergi. Kemudian, sambil mendengus ringan, Wang Chen memasukkan pil bunga suci ke dalam mulut Raja Kalajengking yang sedang tidur. Menyaring. Dengan teriakan ringan lainnya, Wang Chen mengirimkan gelombang energi murni ke tubuh Raja Kalajengking, menyebabkan efek obat menyebar. Mendesis. Pil bunga suci memang merupakan pil tingkat tertinggi. Jarang terlihat di dunia. Benar saja, sebuah pil yang dapat menghidupkan kembali orang mati, mengubah alam semesta, dan menentang langit. Saat pil bunga suci memasuki mulut, bersama dengan energi unsur Wang Chen, dalam sekejap, Wang Chen dengan jelas merasakan energi yang kuat meledak di tubuh Raja Kalajengking. Pada saat ini, tubuh Raja Kalajengking yang hampir transparan mulai bersinar. Teriakan pelan dan lemah terdengar. Raja Kalajengking, yang tertidur lelap, sepertinya akhirnya bereaksi. 1503. Bes-bes-bes. Suara tajam dan teredam terdengar. Pada saat itu, Raja Kalajengking, yang tertidur lelap karena andari pil bunga suci, akhirnya bereaksi. Di bawah pengaruh energi pil bunga suci, Raja Kalajengking ditarik keluar dari tidur nyenyaknya. Melihat itu, sedikit kegembiraan melintas di wajah Wang Chen. Perbaiki energi ini, aku akan menjagamu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen buru-buru berteriak dengan suara yang dalam. Dia khawatir Raja Kalajengking akan kehilangan kesempatan terbaik untuk memurnikan energinya. Jika hal itu terjadi, bukan hanya membuang-buang energi saja. Di bawah pengaruh energi hebat dari pil bunga suci, Raja Kalajengking mungkin akan meledak. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Chen, terima kasih. Untungnya, situasi yang dikhawatirkan Wang Chen tidak terjadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, suara Wang Chen terdengar. Suara Raja Kalajengking kemudian terdengar. Suaranya sedikit serak dan terlihat sangat lemah. Sebelumnya, pembersihan energi pil bunga suci telah membuat Raja Kalajengking sadar kembali. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking tahu situasi seperti apa yang dia hadapi. Dia hampir kehilangan nyawanya dalam pertempuran sebelumnya. Pada akhirnya, untuk mempertahankan hidupnya, dia tidak punya pilihan selain tertidur lelap dengan bantuan Lin San sambil menunggu pil bunga suci disempurnakan. Sekarang, dia tahu bahwa Wang Chen pasti menggunakan pil bunga suci padanya. Apakah Raja Kalajengking berani gegabuh? Segera setelah selesai berbicara, Kaisar Kalajengking tidak lagi mengeluarkan suara saat ia mulai memurnikan energi ini. Astaga, astaga! Tubuh Raja Kalajengking berubah dan dia mengambil wujud manusianya sekali lagi. Namun, Raja Kalajengking yang telah mengambil wujud manusianya berada dalam kondisi yang menyedihkan dan menyedihkan. Saat itu, tubuh Raja Kalajengking berada dalam kondisi yang mengenaskan. Sulit membayangkan bagaimana orang seperti itu bisa bertahan hidup. Tangannya hilang, dan kaki kanannya patah. Tubuhnya penuh dengan luka. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak hebat. Pertarungan Raja Kalajengking dengan Klon Teng Li hampir berakhir dengan kematian. Jika bukan karena Raja Kalajengking, yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya, bagaimana jadinya dia sekarang? Dia bahkan mungkin tidak bisa menunggu Lin Zhan keluar dan menyelamatkannya, bukan? Bajingan! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kekuatan, yang kurang darinya adalah kekuatan. Ini membuat Wang Chen sangat tidak mau menerimanya. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, bagaimana mungkin Raja Kalajengking bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Teng Li, aku akan membunuhmu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengertakkan gigi dan berpikir. Anggur kastanya, Wang Chen bertekad untuk membunuhnya. Kali ini, ketika dunia iblis kembali, orang pertama yang dibunuh Wang Chen pasti adalah Teng Li. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen duduk bersila di samping Raja Kalajengking, menjaga pertahanan dunia luar untuk melindungi kehalusan Raja Kalajengking. Astaga! Energi dari dunia luar dengan cepat berkumpul di sini, mengalir ke tubuh Raja Kalajengking. Pil bunga suci memang merupakan keberadaan yang menakutkan. Setelah satu jam, Wang Chen dapat melihat dengan mata telanjang bahwa luka di tubuh Raja Kalajengking, besar dan kecil, mulai sembuh. Beberapa luka kecil sudah hilang sama sekali. Meski lukanya besar, penyembuhannya cepat. Faktanya, kekuatan hidup baru muncul dari lengan yang terputus. Dia yakin jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama sebelum Raja Kalajengking pulih sepenuhnya. Menghidupkan kembali orang mati untuk menumbuhkan kembali daging dan tulang, ini bukanlah kebohongan. Wang Chen bahkan mulai menantikan apa yang akan diperoleh Raja Kalajengking setelah menyempurnakan pil bunga suci. Kekuatan Raja Kalajengking saat ini mungkin berada di alam bintang tingkat kedua, bukan? Level apa yang bisa dicapai oleh Raja Kalajengking, yang berada di puncak alam bintang tingkat kedua? Meskipun Raja Kalajengking akan membuang banyak energi bahkan jika itu adalah pil bunga suci tingkat rendah, dia masih bisa menyerap cukup banyak pil bunga suci dengan kemampuan bawaannya sebagai binatang iblis dan kemampuan penyerapan binatang iblis. Energi ini pasti tidak akan membawa pemulihan yang sederhana bagi Raja Kalajengking. Jika itu masalahnya, maka pil bunga suci bukanlah pil bunga suci. Bunga suci tidak akan begitu berharga lagi. Menghidupkan kembali orang mati untuk menumbuhkan kembali daging dan tulang. Ramuan ajaib seperti itu memang sangat berharga. Namun, di benua langit yang mendalam, jumlahnya tidak kurang dari tiga. Bagaimana mungkin bunga suci hanya mempunyai efek sekecil ini? Jika itu masalahnya, mengapa benua langit yang mendalam dan benua bulan merah akan bertarung begitu gila-gilaan? Mengapa ketiga raja itu terkejut? Namun, kemampuannya tak terlukiskan. Wuss! Saat gelombang energi melonjak, melihat pemulihan Raja Kalajengking, Wang Chen menghela nafas lega. Selanjutnya, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Setelah menonton dalam waktu lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk memasuki kultivasi. Namun, karena dia harus melindungi Raja Kalajengking, Wang Chen tidak dapat memurnikan atau mengolah pil bunga suci. Dia hanya bisa terus menyerap vitalitas dunia luar, berusaha meningkatkan kekuatannya dengan mantap. Wuss! Duduk bersilah, Wang Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Dengan setiap nafas, Wang Chen dapat dengan jelas melihat gelombang energi kuat melonjak di antara hidung dan mulutnya. Desis! Saat dia memasuki kultivasi, merasakan energi yang dia serap, Wang Chen langsung menghirup udara dingin. Alam Iblis! Wang Chen sepertinya mengerti mengapa ada begitu banyak ahli di alam Iblis. Pasalnya, kekayaan energi spiritual di sini jauh melampaui imajinasi orang awam. Di sisi alam Iblis, kekayaan energi spiritual bahkan melampaui gunung Raja Obat yang telah dengan susah payah dikembangkan oleh penguasa obat selama beberapa dekade. Meskipun, di alam Iblis, energinya sangat sedikit, mungkin itu bukanlah tempat yang ideal bagi pejuang manusia biasa untuk berkultivasi. Tapi bagi Wang Chen, bagi manusia Divine Martial Artis, ini jelas merupakan tempat terbaik. Di level Divine Martial Artis, hal yang paling berguna bagi mereka adalah energi spiritual. Energi spiritual adalah hal terbaik untuk meningkatkan kekuatan Divine Martial Artis. Sayangnya, di benua langit yang mendalam dan bahkan di api penyucian, energi spiritual sangat langka. Di sisi alam Iblis, saat Wang Chen mulai berkultivasi, dia tiba-tiba merasakan banyak nyaki spiritual di tubuhnya. Dibandingkan dengan Gunung Raja Obat, energi spiritualnya lebih dari satu atau dua kali lebih kuat. Pada saat ini, di bawah penyerapan Wang Chen, itu melonjak ke hidung dan mulutnya. Apalagi sekarang Raja Kalajengking sedang menyempurnakan pil bunga suci, energi yang menyebar dan tidak dapat diserap tepat waktu, aura pil bunga suci menarik energi spiritual yang tak ada habisnya, memberi Wang Chen peluang besar. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka berdua sedang menyempurnakan pil bunga suci bersama-sama. Wus! Dalam keadaan seperti itu, gelombang energi spiritual mulai melonjak di tubuh Wang Chen seperti longsoran salju. Wus! Pada saat ini, semua meridian di tubuh Wang Chen mengalami pembersihan dan dampak yang gila-gilaan. Wawa! Pada saat ini, bahkan jiwa baru lahir yang bereinkarnasi dalam dantian Wang Chen dikejutkan oleh gelombang energi spiritual ini. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mulai bernapas masuk dan keluar bersama Wang Chen. Kesatuan Surga dan Manusia Dalam keadaan seperti itu, tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen untuk merasa seperti dia telah melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia. Semua hantu, dengarkan perintahku, lindungi alam semesta. Merasa bahwa dia akan memasuki alam kesatuan surga dan manusia, Wang Chen sangat cemas. Jika dia memasuki alam kesatuan surga dan manusia, dia pasti tidak akan bisa terus melindungi Raja Kalajengking. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat berbahaya jika seseorang menerobos masuk. Pada saat ini, alam kesatuan surga dan manusia sangat berharga bagi seorang seniman bela diri. Wang Chen tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, dia akan benar-benar merasa seperti menyatu dengan langit dan bumi. Menyerah sekarang, dia juga tidak mau. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan 10 ribu token hantu. Semua hantu, dengarkan perintahku, lindungi alam semesta. Meskipun tidak banyak roh jahat yang tersisa di token 10 ribu hantu karena metode pemurnian gila Wang Chen dan kausan ribuan tahun, roh jahat yang tersisa masih kuat. Namun, beberapa hantu jahat yang tersisa cukup kuat untuk membantu Wang Chen menjaga pesona waktu untuk sementara waktu, jadi masih ada harapan. Chen, serahkan padaku, kamu berkultivasi. Pada saat yang sama, suara Raja Kalajengking terdengar di samping telinga Wang Chen. Pada saat itu, Raja Kalajengking secara alami merasakan situasi Wang Chen. Setelah merasakannya, dia secara alami tahu tentang situasi Wang Chen. bagaimana mungkin Raja Kalajengking tidak mengetahui apa yang diwakili oleh kesatuan surga dan manusia. Oleh karena itu, Raja Kalajengking, yang telah pulih cukup banyak setelah berkultivasi selama beberapa waktu, mengambil inisiatif untuk mengirimkan sedikit perhatiannya untuk memberitahu Wang Chen, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Jika perlu, Raja Kalajengking akan bersedia menyerap pada budidayanya sendiri dan manfaat yang dapat diberikan oleh Pil Bunga Suci untuk melindungi Wang Chen dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, dia masih memiliki Pil Bunga Suci. Namun, tidak banyak kesempatan untuk memahami kesatuan surga dan manusia. Belum lagi, Wang Chen saat ini sedang menyerap sebagian energi Pil Bunga Suci untuk budidayanya. Selain itu, dari sudut pandang tertentu, kesatuan surga dan manusia sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Itulah sebabnya Raja Kalajengking mengambil keputusan seperti itu. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, Wang Chen terkejut dan sedikit rasa terima kasih melintas di hatinya. Chen, jangan khawatir. Jika roh-roh jahat ini bereaksi, saya akan dapat mengirimkan sedikit perhatian saya kapan saja. Tampaknya khawatir dengan kekhawatiran Wang Chen, Raja Kalajengking menambahkan. Pada saat itu, nadanya dipenuhi dengan tekad dan tidak ada keraguan. Saat ini, tubuhnya sudah pulih. Adapun peningkatan kekuatannya. Bila perlu, Raja Kalajengking masih bisa membagi perhatiannya. Selama tidak terjadi kecelakaan, tidak akan ada kerugian. Sebaliknya, karena penyerapan Wang Chen, dia dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh energi pil bunga suci. Jika terjadi kecelakaan, paling banyak dia akan kehilangan sebagian kekuatannya. Pada saat itu, Raja Kalajengking memutuskan untuk bertaruh. Baiklah, aku serahkan padamu. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mempertimbangkan pro dan kontra, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia berhutang budi lagi pada Raja Kalajengking. Sekarang penghalang itu dijaga oleh 10 ribu roh jahat, seharusnya tidak ada masalah. Raja Kalajengking seharusnya tidak menemui masalah apapun. Lebih penting lagi, Wang Chen tahu bahwa meskipun dia menolak, dia tidak akan mampu. Meski Raja Kalajengking tidak banyak bicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi dengan sikap keras kepala yang tiada taraf. Wang Chen sangat mengenal Raja Kalajengking, jadi dia tidak terlalu keberatan. Mendengar hal itu, Wang Chen merasakan sedikit rasa bersalah. Dia mengertakkan gigi dan dalam sekejap mata, dia benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasi. Dia membutuhkan kekuatan. Apalagi kompetisi pencaksila tiga hari lagi, hal ini membuat Wang Chen sangat membutuhkan kesempatan ini. Di sisi lain, jika aura kesatuan surga dan manusia menyebar, hal itu juga dapat menyembunyikan aura halus Raja Kalajengking. Dan pada saat yang sama, menyerap energi yang dilepaskan oleh Raja Kalajengking. 1504 Saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi, dalam sekejap mata, Wang Chen merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, jiwa ilahinya sepertinya telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah dunia yang penuh warna. Seolah-olah Wang Chen dapat melihat setiap jejak energi spiritual yang mengelilingi langit dan bumi. Pada saat ini, energi spiritual di ruang ini seolah-olah ada dalam bentuk fisik. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Wuz! Pada saat yang sama, energi spiritual sepertinya telah memperhatikan keberadaan Wang Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, ia dengan cepat mengepung Wang Chen. Dalam sekejap, energi spiritual dari segala arah berkumpul di sekitar Wang Chen. Pada saat ini, perubahan misterius di langit dan bumi, waktu, dan segala sesuatu di dunia, semuanya dilihat oleh Wang Chen. Pada saat ini, jiwa ilahinya, yang dikelilingi oleh energi spiritual, tampaknya mulai sedikit berubah. Tidak hanya itu, di dunia luar, pada saat ini, di sekitar Wang Chen, juga terdapat energi spiritual yang tak ada habisnya. Pada saat ini, di ruangan tempat Wang Chen berada, energi spiritual telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena pesona yang dibuat Wang Chen, mungkin, pada saat ini, ruangan itu akan meledak karena energi spiritual. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya energi spiritual. Astaga! Namun, meski begitu, saat ini, di dalam ruangan, ada angin kencang yang menari-nari. Di atas kepala Wang Chen, karena energi spiritual yang sangat padat, awan kecil terbentuk. Pada saat ini, awan tujuh warna sangat mempesona. Ini sebenarnya adalah awan yang terbentuk dari akumulasi energi spiritual gelombang. Wuss! Di dunia luar, di luar ruangan tempat Wang Chen berada, terjadi pergerakan besar saat ini. Namun, semua ini tidak diketahui oleh Wang Chen. Pada saat ini, di seluruh rumah tuan kota, energi spiritual langsung menjadi kacau. Bahkan bisa dikatakan saat ini, energi spiritual di seluruh kota Changlong sudah mulai kacau. Energi spiritual di seluruh kota Changlong sepertinya terpanggil saat melonjak menuju kediaman tuan kota. Pada saat ini, istana tuan kota dipenuhi angin kencang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di istana tuan kota? Ya Tuhan, ki spiritual, itu semua ki spiritual. Semua energi spiritual berkumpul menuju istana tuan kota. Apakah terjadi sesuatu? Mungkinkah harta karun langka akan segera digali? Atau, mungkinkah? Mungkinkah seseorang akan menerobos ke peringkat bulan mistik? Tidak mungkin, sangat sulit bagi peringkat bulan mistik untuk menimbulkan keributan sebesar itu. Titik petik 2. Dalam sekejap, orang-orang di kota Naga Chang menjadi gempar. Meskipun perubahan ini tidak dianggap sebagai keributan besar di kota Naga Chang yang luas, hal ini masih diperhatikan oleh pandangan tajam para ahli dan mereka mulai mendiskusikannya. Bagaimana dengan rumah tuan kota? Pada saat ini, istana tuan kota-kota Naga Biru sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ini, kesatuan manusia dan alam. Seseorang sebenarnya telah mencapai alam kesatuan surga dan manusia. Ada banyak ahli di istana tuan kota. Terlebih lagi, sebagai pusat angin puyuh, orang-orang di istana tuan kota dapat merasakannya dengan jelas. Bahkan angin dan ombak pun bisa dilihat dengan mata telanjang. Terutama para ahli yang bersembunyi di istana tuan kota, mereka semua terkejut. Banyak pejuang yang ingin mencapai alam kesatuan surga dan manusia. Karena begitu seseorang mencapai rana ini, tidak semudah meningkatkan kekuatannya. Itu adalah pemahaman. Pemahaman tentang dao surgawi, pemahaman tentang hukum, dan bahkan pemahaman tentang gerakan yang kuat. Dalam sekejap, mata para ahli ini terfokus pada rumah tempat Wang Chen berada. Dia, benar-benar mencapai kesatuan manusia dan alam. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi di sini. Keying adalah orang pertama yang tiba di depan kamar Wang Chen. Meskipun kamar Wang Chen dilindungi oleh penghalang, kekacauan energi spiritual yang disebabkan oleh kesatuan manusia dan alam tidak dapat disembunyikan. Berdiri di depan kamar Wang Chen, Keying terpana oleh energi spiritual yang kacau. Dia tahu itu pasti Wang Chen. Dia pasti penyebab situasi ini. Sebab, di area ini, selain Wang Chen, tidak ada orang lain. Penghalang. Tidak hanya itu, Keying segera menemukan keberadaan penghalang ini. Dia mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah penghalang. Sesaat kemudian, ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh dan rumit saat dia melihat ke arah ruangan. Kesatuan manusia dan alam. Pada saat ini, di sebuah pavilion tidak jauh dari ruangan, Keying menyipitkan matanya dan melihat ke ruangan tempat Wang Chen berada. Dia memperhatikan situasi yang terjadi. Wang Chen, haha, menarik. Saya tidak menyangka dia akan mencapai kesatuan manusia dan alam di rumah tuan kota saya. Pada saat ini, ekspresi Kiao acuh tak acuh. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tanpa emosi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Gubernur daerah, pemuda itu telah mencapai kesatuan manusia dan alam. Kami. Bukan hanya orang-orang ini saja yang merasa khawatir. Sebagai gubernur Kabupaten Changcu, orang dengan status tertinggi di rumah besar ini, bagaimana mungkin Ketian Zeng tidak menyadari apa yang terjadi di sini. Pada saat ini, di ruang kerja, Ketian Zeng sedang duduk diam di kursinya. Di depan Ketian Zeng berdiri beberapa tetua. Di antara mereka adalah Penatuan Yiu, yang sebelumnya hampir kehilangan kesabaran terhadap Wang Chen. Namun, pada saat ini, Penatuan Yiu tidak lagi vulgar dan sombong seperti saat dia berada di depan Wang Chen. Dia menjadi sangat pendiam dan berdiri di samping. Haha, kesatuan manusia dan alam, tidak buruk. Mendengar kata-kata tetua di depannya, ekspresi Ketian Zeng tidak berubah sedikitpun. Dia dengan tenang bergumam pada dirinya sendiri ketika sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menggugah pikiran. Kepala keluarga, apakah kita perlu menyeladia? Jika tidak, kesatuan manusia dan alam ini akan sangat merugikan kita. Energi roh yang dikumpulkan oleh formasi di rumah tuan kota akan tersebar karena dampak energi ini dan diserap oleh anak itu. Bahkan mungkin menyebabkan formasi runtuh. Pada saat ini, seorang penatua berusia lima puluhan atau enam puluhan di samping penatua niu memandang Ketian Zeng dan bertanya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan sedikit kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Sebagai pusat kabupaten Changcu, bagaimana mungkin istana tuan kota tidak memiliki keistimewaan apapun? Di antara mereka, yang paling menonjol adalah formasi pengumpulan roh. Formasi pengumpulan roh ini bukanlah formasi pengumpulan roh biasa. Itu dibangun menggunakan sejumlah besar bahan berharga dan banyak usaha. Itu ditempa oleh leluhur klanke dengan kekuatan tertingginya dan bantuan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Formasi ini tidak sesederhana formasi pengumpulan roh. Bahkan mempengaruhi nasib seluruh kabupaten Changcu. Bisa juga disebut sebagai jalur kehidupan kabupaten Changcu. Keuntungan dari keberadaan formasi garis hidup ini adalah energi roh di dalam istana tuan kota jauh lebih cepat dan lebih padat daripada di dunia luar. Ini juga salah satu alasan utama mengapa Wang Chen bisa merasakan kepadatan energi roh ketika dia mulai berkultivasi. Ini adalah suatu kebetulan yang mendapat manfaat dari Wang Chen. Sekarang, kesatuan surga dan manusia milik Wang Chen setara dengan menghilangkan energi roh di dalam istana tuan kota. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Bagaimanapun, Wang Chen masih orang luar. Oleh karena itu, lelaki tua itu bertanya pada Ketian Zheng dengan cemas. Demi alasan keamanan, yang terbaik adalah menghentikan tindakan orang luar ini. Mengganggu. Mengapa? Namun, Ketian Zheng jelas tidak berpikir demikian. Dia tersenyum ketika mendengar kata-kata orang tua itu. Jangan khawatirkan dia. Jika formasi pengumpulan roh semua surga ini bisa dihancurkan dengan begitu mudah, itu pasti sudah lama runtuh. Terlebih lagi, tidak bisakah kalian mempertahankannya? Ketian Zheng bertanya dengan tenang sambil memicinkan mata ke arah orang-orang di sekitarnya. Tidak, tidak, kami. Kata-kata Ketian Zheng yang tidak tergesa-gesa menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Seolah-olah dia menemui sesuatu yang menakutkan. Keringat dingin langsung muncul di keningnya. Tentu saja, dia mengerti arti dibalik kata-kata Ketian Zheng. Kalau begitu pergilah. Jaga formasi. Ada pun anak kecil itu. He he, menarik. Saya benar-benar ingin melihat apa yang bisa dia pahami. Ketian Zheng bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia melambai ke arah kerumunan. Atas lambayan Ketian Zheng, kerumunan itu segera meninggalkan ruang kerja. Setelah semua orang pergi, senyuman di wajah Ketian Zheng menghilang. Dia duduk dengan tenang di kursinya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, bibir Ketian Zheng kembali membentuk senyuman geli. Dia berjalan ke samping tempat tidur, membuka jendela, dan melihat ke arah kamar Wang Chen. Kesatuan surga dan manusia. Manusia, apa yang akan kamu peroleh? He he, sepertinya sudah lama sekali aku tidak melihat manusia sepertimu. Beraninya kamu memasuki keadaan seperti itu di sini. Apakah kamu terlalu percaya diri? Atau kamu terlalu bodoh? Ketian Zheng bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata ini benar-benar menggemparkan. Untungnya, tidak ada orang lain selain Ketian Zheng saat ini. Kalau tidak, siapa yang tahu keterkejutan seperti apa yang akan terjadi ketika mereka mendengar kata-katanya? Manusia. Orang yang menyelamatkan keying dan memasuki kondisi kesatuan surga dan manusia sebenarnya adalah manusia. Ras yang paling tidak populer di kalangan ras iblis. Berita ini terlalu mengejutkan. Untungnya, Wang Chen tidak ada di sini. Kalau tidak, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dimiliki Wang Chen ketika mendengar kata-kata Ketian Zheng. Dia mungkin akan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa terus berkultivasi. Ketian Zheng hanya bertemu dengannya sekali, tetapi dia sudah mengetahui identitasnya. Mungkin tidak ada yang lebih mengejutkan bagi Wang Chen selain ini. Sayangnya, saat ini, Wang Chen tidak tahu apa yang dikatakan Ketian Zheng, begitu pula yang lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Ketian Zheng tidak mengatakannya dengan lantang. Aku harap kamu bisa lebih jujur. Kalau tidak, he he. Setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, tatapan Ketian Zheng tiba-tiba menjadi tajam. Sepertinya dia sedang berbicara tentang Wang Chen. Namun, kalau dilihat dari ekspresinya saat ini, matanya, dan arah pandangannya, sepertinya bukan itu masalahnya. 1505. Waktu berlalu. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam perasaan indah itu. Pada saat ini, seluruh dunia tempat dia berada penuh warna. Di sekelilingnya terdapat energi spiritual dalam jumlah tak terbatas yang terkondensasi menjadi awan keberuntungan. Seolah-olah, pada saat ini, Wang Chen dapat mendengar suara ceria mereka. Seolah-olah, pada saat ini, Wang Chen dapat mengabaikan seluruh bumi. Dalam keadaan yang begitu indah, jiwa dewa Wang Chen tumbuh sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen lambat laun menjadi terobsesi. Waktu, pada saat ini, seolah membeku, dan gambarannya seolah membeku dalam keabadian. Setelah waktu yang tidak diketahui, akhirnya, saat Wang Chen memiliki pemahaman baru tentang jalan surgawi, dia akhirnya secara bertahap kembali ke waktu miliknya. Ledakan. Suara merah terdengar. Setelah energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir, pada saat ini, disertai dengan pemahaman Wang Chen, tubuhnya tampaknya menjadi awal dari kekacauan dan pembentukan alam semesta, dan terdengar suara gemuruh. Namun di langit, saat ini, angin dan awan sedang melonjak. Energi spiritual yang tak ada habisnya sebenarnya mulai mengembun menjadi awan keberuntungan yang tak berujung di sekitar ramuan emas Wang Chen. Di dalam awan keberuntungan, ada banyak bintang. Pada saat ini, di dantian Wang Chen, sebuah dunia kecil yang tak tertandingi telah tercipta. Dunia bergerak, dan bintang-bintang bersinar terang. Surga, bumi. Samar-samar, melihat dunia kecil ini, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Surga, bumi. Dia adalah surga, dia adalah bumi. Melawan surga, menjungkir balikan dunia. Pada saat ini, Wang Chen bertekad untuk melawan kehendak surga. Pada saat ini, Wang Chen mengendalikan langit dan bumi. Ledakan. Saat dunia kecil terbentuk, pada saat Wang Chen memahaminya, seluruh dunia kecil berputar dan mengeras. Dan saat berikutnya, terdengar suara gemuruh dari dalam tubuh Wang Chen. Tubuhnya bergetar saat ini. Suara mendesing. Pada saat ini, kekuatan batin sejati yang tak ada habisnya mulai bergerak dengan sendirinya tanpa kendali Wang Chen. Siklus peredaran darah tidak ada habisnya. Energi spiritual di sekitarnya masih mengalir masuk. Hua Hua Hua. Di dalam dantian, angin dan awan melonjak, bintang-bintang bergerak, dan awan keberuntungan bergulung. Ledakan. Penghalang bintang peringkat tujuh ditembus dalam sekejap. Wang Chen langsung melangkah ke peringkat tujuh alam bintang. Dia telah terbebas dari kuasi bintang peringkat tujuh. Hua Hua. Namun, ini bukanlah akhir. Itu masih berlangsung. Energi spiritual yang tak ada habisnya masih mengalir masuk, dan kekuatan batin sejati Wang Chen masih terus berputar dan berjalan. Tidak hanya itu, di bawah kendali Wang Chen, dunia kecil sebenarnya mulai menyerap kekuatan bintang. Wang Chen ingin memasukkan dunia kecil ini dengan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, menciptakan dunia yang tak tertandingi, satu-satunya dunia, dunia nyata. Hua Hua. Dalam keadaan seperti itu, tidak hanya energi spiritual tetapi juga kekuatan bintang-bintang yang memancar dengan gila-gilaan. Fusi, fusi, dan fusi lagi. Di bawah situasi fusi seperti itu, kekuatan Wang Chen melonjak. Bintang tingkat tujuh, ini tidak cukup, itu masih jauh dari cukup. Peringkat bintang tujuh tahap menengah, peringkat bintang tujuh tahap akhir, peringkat bintang tujuh tahap puncak. Istirahatlah untukku. Raungan marah terdengar. Setelah mencapai puncak peringkat bintang tujuh, Wang Chen langsung menyerang peringkat bintang delapan. Kekuatan. Dia menginginkan kekuatan tanpa akhir. Kekuatan tanpa akhir. Ledakan. Gemuruh. Guntur bergemuruh, dunia berputar, dan energi melonjak. Di bawah kendali Wang Chen, energi ini seperti pisau panas yang memotong mentega. Dalam sekejap mata, kekuatan Wang Chen langsung naik ke tahap pertengahan peringkat bintang delapan. Peringkat bintang delapan. Pada saat ini, energi di sekitarnya tampak sedikit tenang. Itu tidak terus mengalir deras. Namun, Wang Chen tidak menyerah. Memanfaatkan kesempatan ini, memanfaatkan energi spiritual yang tak ada habisnya di sekitarnya, Wang Chen terus menyerapnya. Kekuatannya masih meningkat sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika energi spiritual terakhir menjadi tenang, kultivasi Wang Chen akhirnya berhenti. Peringkat bintang tingkat menengah delapan. Ini adalah level yang telah dicapai Wang Chen saat ini. Dari puncak peringkat bintang enam hingga tahap pertengahan peringkat bintang delapan, Wang Chen praktis telah melewati dua tahap. Ini adalah hasil panen yang dia kumpulkan selama periode waktu ini. Itu juga merupakan hasil panen yang dia peroleh dengan memasuki kesatuan surga dan kondisi manusia. Peringkat bintang delapan, Wang Chen telah mengambil langkah besar menuju peringkat bulan mistik. Setelah mengedarkan energi esensi sejatinya selama 981 siklus berikutnya, Wang Chen akhirnya berhenti berkultivasi. Kekuatan bintang peringkat delapan tingkat menengah, stabil. Baru pada saat inilah Wang Chen perlahan membuka matanya. Astaga! Saat dia membuka matanya, tatapan Wang Chen seperti pisau tajam yang menembus setiap sudut. Seluruh dunia tampak gemetar saat ini karena tatapannya. Retak-retak-retak-retak. Dia bangkit dan meregangkan ototnya. Serangkaian suara berderak terdengar. Di sela-sela tulangnya, terdengar serangkaian suara gesekan yang tajam. Bintang tingkat menengah delapan, sungguh kuat. Merasakan kekuatannya saat ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Peringkat bintang delapan tingkat menengah lebih dari tiga hingga lima kali lebih kuat daripada peringkat bintang tujuh semu. Pada level ini, dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan Wang Chen akan meningkat pesat. Itu jauh dari bisa dijelaskan hanya dengan sedikit saja. Dan kali ini, setelah memasuki kesatuan surga dan keadaan manusia, perolehan terbesar Wang Chen jelas bukan peningkatan kekuatan secara langsung. Itu adalah kekuatan perasaan ilahi. Peningkatan kekuatan kesadaran ilahi adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Lebih penting lagi, itu adalah kendali Dao Surgawi. Benar, kendalikan. Saat ini, Wang Chen tampaknya mampu mempertahankan Dao Surgawi. Hal ini menyebabkan kekuatan bertarung Wang Chen meningkat pesat. Selain itu, pembentukan dunia kecil di dalam tubuhnya dan integrasi kekuatan bintang membantu Wang Chen sepenuhnya menemukan arah penempaan bintang. Dapat dikatakan bahwa kesatuan surga dan negara manusia ini membawa keuntungan yang tak terlukiskan bagi Wang Chen. Huh! Menghembuskan udara kotor, Wang Chen merasa segar. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia melihat sekeliling, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Ruangan yang awalnya rapi, pada saat ini, di bawah pengaruh kultivasi Wang Chen, menjadi sangat berantakan. Jika bukan karena benteng penghalang, Wang Chen akan curiga bahwa ruangan itu berada di ambang runtuh saat ini. Wang Chen menghela nafas saat dia melihat. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Kalajengking di sampingnya. Untungnya, tidak ada yang mengganggu ku. Melihat Raja Kalajengking masih berkultivasi, Wang Chen menghela nafas. Sebelumnya, ketika dia memasuki kesatuan surga dan keadaan manusia, dia tidak punya pilihan selain membiarkan Raja Kalajengking membagi sebagian kesadarannya untuk membantunya menjaga. Yang paling mengkhawatirkan Wang Chen adalah tidak diragukan lagi bahwa ketika dia sedang berkultivasi, ada orang luar yang menerobos masuk. Hal ini tidak hanya akan mengganggu kesatuan surga dan keadaan manusia Wang Chen, tetapi juga akan memaksa Raja Kalajengking untuk menyerah dalam memurnikan energi yang tersisa. Ramuan bunga suci, bahkan mungkin menimbulkan bencana yang fatal. Namun, saat ini, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi Wang Chen. Raja Kalajengking, aku akan menjagamu sekarang. Fokuslah untuk menyerap energinya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata kepada Raja Kalajengking di sampingnya dengan suara yang dalam. Dapat dilihat bahwa karena Raja Kalajengking terganggu, kecepatan dia menyerap ramuan bunga suci menjadi sangat melambat. Untungnya, hal itu tidak terlalu mempengaruhi penyerapannya. Sekarang giliran Wang Chen yang menjaganya, Raja Kalajengking bisa menyerapnya dengan tenang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking akhirnya menarik kembali seluruh roh primordialnya dan memulai penyerapan terakhir. Saat lukanya pulih, Raja Kalajengking mengubah seluruh energi ramuan bunga suci menjadi kekuatannya sendiri. Gemuruh. Di bawah perlindungan Wang Chen, Raja Kalajengking, yang berkultivasi dengan damai, akhirnya mulai melonjak. Dengan budidaya alam bintang level 2, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai alam bintang level 3 dengan mengandalkan energi kuat dari ramuan bunga suci. Gemuruh. Energi spiritual di seluruh ruangan mulai berfluktuasi. Ki spiritual yang secara bertahap menyebar berkumpul sekali lagi. Bukan karena Wang Chen memasuki kesatuan surga dan keadaan manusia tidak membawa manfaat apapun bagi Raja Kalajengking. Energi spiritual yang belum hilang jauh tertarik oleh energi ramuan bunga suci dan dengan cepat berkumpul. Hal ini memungkinkan Raja Kalajengking mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Itu juga membuat pemurnian ramuan bunga suci menjadi jauh lebih mudah. Setelah mencapai alam bintang level 3, Raja Kalajengking terus menerobos. Alam bintang level 4 Setengah hari kemudian, Raja Kalajengking melangkah ke alam bintang level 4. Tidak hanya itu, Wang Chen juga dengan jelas merasakan bahwa jiwa-dewa Raja Kalajengking semakin kental. Auranya mulai sedikit berubah. Mungkin, hanya Raja Kalajengking sendiri yang mengetahui manfaat sebenarnya. Setelah sehari, Raja Kalajengking akhirnya berhenti berkultivasi. Pada saat ini, kekuatan Raja Kalajengking telah mencapai alam bintang level 5. Alam bintang level 5 Itu benar, meskipun ramuan bunga suci ini hanya bermutu rendah. Namun, hal ini tidak hanya membuat luka Raja Kalajengking pulih sepenuhnya, namun juga memungkinkan Raja Kalajengking untuk melangkah ke alam bintang level 5. Peningkatan kekuatan 3 level sangatlah menakutkan. Dan ini berdasarkan premis bahwa Raja Kalajengking tidak sepenuhnya menyempurnakan ramuan bunga suci dan membuang banyak energi. Dan ketiga level ini semuanya berada dalam alam bintang level 5. Bisa dibayangkan betapa ramuan bunga suci itu menantang surga. Chen Akhirnya, setelah beberapa saat, Raja Kalajengking menstabilkan kekuatannya dan membuka matanya. Melihat Wang Chen di depannya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Alam bintang level 5 Peningkatan kekuatan Raja Kalajengking merasa perasaan kembali dari ambang kematian sangatlah luar biasa. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya masih belum sebanding dengan Wang Chen, alam bintang level 5 seharusnya cukup untuk banyak membantu Wang Chen, bukan? Inilah yang membuat Raja Kalajengking paling heboh. MHM, alam bintang level 5, bagus sekali. Melihat Raja Kalajengking di depannya, Wang Chen tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Lebih penting lagi, Wang Chen merasakan perubahan temperamen Raja Kalajengking. Perubahan temperamen ini adalah yang paling penting. Siapa yang tahu manfaat lain apa yang diperoleh Raja Kalajengking selain peningkatan kekuatan? Itu jelas tidak kecil. Mungkin, dia akan segera bisa melihat perubahan yang dibawa oleh ramuan bunga suci kepada Raja Kalajengking. Adapun saat ini, putaran budidaya dan penyempurnaan ini memakan waktu dua hari. Keributan yang terjadi selama dua hari ini mungkin telah menarik banyak ahli dari Istana Tuan Kota, bukan? Wang Chen tahu sudah waktunya untuk keluar. 1506. Saat memikirkan kompetisi bela diri, mata Wang Chen bersinar karena kegembiraan. Bintang tingkat 8 tingkat menengah mungkin bukan yang terkuat, tetapi dengan 8 gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, dan api amukan Rosevins, dia pasti bisa bertarung, bukan? Kalau begitu, kekuatannya akan mendekati bintang level 9. Dengan teknik bela diri yang kuat, Wang Chen bahkan yakin bahwa dia bisa bertarung melawan ahli bela diri bintang tingkat 9 tingkat menengah. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman. Kita harus tahu bahwa perbedaan antara bintang level 9 dan bintang level 8 tidaklah kecil. Setelah mencapai level ini, perbedaan antara setiap level sangat besar. Mampu bertarung melintasi level, terutama melawan ras kuat seperti ras iblis, sudah cukup membuat Wang Chen bangga. Ayo pergi, waktunya keluar. Lalu, Wang Chen berkata kepada Raja Kalajengking di sampingnya. Oke. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Kalajengking langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, Raja Kalajengking telah menyusut menjadi Kalajengking kecil transparan dan menempel di pergelangan tangan Wang Chen dalam bentuk gelang. Saat itulah Wang Chen mengambil langkah maju dan berjalan menuju pintu. Mundur. Pada saat yang sama, dengan lambayan tangannya, dia melepaskan segel yang menutupi rumah itu. 10.000 token hantu. Datang. Pada saat yang sama, sambil mendengus ringan, Wang Chen menarik kembali 10.000 token hantu. Wow. Saat token 10.000 hantu ditarik kembali, hantu ganas yang dilepaskan Wang Chen mulai berteriak. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. 10.000 token hantu. Dalam hal ini, kompetisi bela diri adalah waktu bagi Anda untuk melihat terang hari lagi. Biarkan dunia iblis bergetar. Memegang token 10.000 hantu, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sejak 10.000 token hantu disempurnakan, ia belum benar-benar menunjukkan kekuatannya. Adapun kompetisi seni bela diri yang akan dimulai besok, ini adalah kesempatan terbaik bagi penulis 10.000 hantu untuk kembali ke dunia. Setelah menyimpan 10.000 token hantu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan keluar perlahan. Kaca! Terdengar suara pintu terbuka. Wang Chen akhirnya melihat dunia luar. Meskipun hanya dua hari kultivasi yang singkat, Wang Chen merasa seolah-olah dua tahun telah berlalu. Satu hari di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia. Inilah kehidupan seorang kultivator. Rasanya dia baru berkultivasi sehari, namun kenyataannya, seribu tahun telah berlalu. Ini menggambarkan betapa membosankan, membosankan, dan memakan waktu dalam jalur kultivasi. Namun, justru sebaliknya ketika seseorang memasuki kondisi surga dan keesaan manusia. Budidaya dalam alam kesatuan surga dan manusia, bahkan bisa dikatakan satu hari di dunia setara dengan seribu tahun di pegunungan. Sehari berkultivasi dalam kondisi, menyatu dengan dunia, sebanding dengan jumlah waktu yang dihabiskan dalam kultivasi normal, memungkinkan seseorang memperoleh pemahaman dan terobosan yang lebih dalam. Ini juga alasan mengapa kesatuan surga dan manusia adalah alam yang dirindukan semua seniman bela diri. Adapun Wang Chen, pada saat ini, rasanya seperti dua tahun telah berlalu, atau bahkan 20 tahun telah berlalu. Merasakan teriknya sinar matahari saat ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan langsung merasa rileks. Pada saat ini, melihat dunia luar, Wang Chen merasakan sedikit keheranan. Dibandingkan masa lalu, dunia saat ini di mata Wang Chen tampak lebih menarik. Ini adalah efek dari keesaan surga dan keesaan manusia, yang memungkinkan Wang Chen memiliki pemahaman lebih dalam tentang dunia ini. Ini memungkinkan Wang Chen menjadi lebih terintegrasi ke dalam dunia ini. Tanpa disadari, temperamennya telah menjadi lebih seperti dunia lain. Kalian. Saat berikutnya, ketika Wang Chen melihat Keying dan Ningar berdiri di pavilion kecil dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dia terkejut. Dia tidak menyangka keduanya akan berdiri di sini saat ini. Mungkinkah selama dua hari dia berkultivasi, mereka datang ke sini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Itu benar. Keesaan surga dan keesaan manusia pasti akan menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi kacau dan meledak. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari keributan seperti itu? Aku sudah membalas budi padamu. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam kompetisi bela diri besok, bawalah ini. Menghadapi Wang Chen, Keying hanya menatapnya dengan acuh-ta'acuh, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan tanda putih. Token tempur bela diri. Wang Chen mengambil token itu dan melihat tiga kata yang berani dan kuat tertulis di atasnya. Dia mengangguk setuju. Terima kasih. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Saya telah membalas budi. Tentu saja Wang Chen tahu apa maksud kalimat ini. Kalau dipikir-pikir, Keying dan Ningar pasti berjaga di sini saat dia berkultivasi dua hari ini, bukan? Mungkin mereka merasa karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka sebelumnya, perlindungan ini dianggap sebagai pembayaran kembali. Bagaimanapun, memasuki keesaan surga dan keesaan manusia tidak membiarkan gangguan sedikitpun. Jika tidak ada orang yang melindunginya, dan dia berada di lingkungan yang asing dan tidak dikenal, bisa dibayangkan betapa berbahayanya hal itu. Adapun perlindungan mereka, mungkin itu bisa dianggap sebagai bantuan besar. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah selama dua hari berkultivasi ini, seseorang benar-benar berusaha menghentikannya. Lagi pula, begitu seseorang memasuki keesaan surga dan keesaan manusia, energi spiritual di sekitarnya akan terkumpul dan bahkan membentuk ledakan spiritual. Apalagi di tempat seperti kediaman gubernur pasti ada formasi untuk mengumpulkan energi spiritual. Kemungkinan besar formasi itu akan runtuh. Oleh karena itu, mungkin saja seseorang tidak ingin Wang Chen memasuki keesaan surga dan keesaan manusia. Untungnya, Keying menghentikan mereka. Dengan identitas dan status Keying, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk memberi Wang Chen kesempatan untuk berkultivasi. Apalagi gubernur prefektur juga mengizinkannya. Memegang token tempur bela diri, Wang Chen menghela nafas sambil melihat ke arah Keying yang berbalik untuk pergi. Mereka yang tidak memiliki token tempur bela diri tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi tempur bela diri. Saudari Keying membantumu mendapatkannya. Terlebih lagi, Marsial Combat token ini memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi utama. Tidak perlu berpartisipasi di babak penyisihan. Hanya ada 16 token seperti itu. Bahkan gubernur prefektur hanya punya 6. Besok, kompetisi bela diri akan dimulai. Ribuan seniman bela diri akan berkumpul. Babak penyisihan akan dimulai. Hanya ada 64 orang yang akan mengikuti kompetisi utama. Kompetisi utama hanya akan dimulai dalam 5 hari. Keying, kamu harus terus berkultivasi dalam 5 hari ini. Selain pil bulan misterius, ada manfaat yang lebih besar lagi dalam kompetisi bela diri ini. Lakukan yang terbaik. Oh iya, akan ada lelang di kota Changlong hari ini. Saudari Keying berkata bahwa akan ada banyak hal baik untuk meningkatkan kekuatanmu. Anda bisa pergi dan melihatnya. Sementara Wang Chen menghela nafas, Ninger, yang belum pergi, memperlihatkan senyuman tipis saat dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata dengan lembut. Masih ada sedikit rasa malu di wajahnya. Seolah-olah hal itu terjadi beberapa hari yang lalu. Dia belum sepenuhnya melepaskannya. Setelah mengatakan ini, Ninger berbalik dan pergi dengan cepat. Melihat adegan ini, melihat punggung Ninger yang sedikit bingung, Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Token tempur bela diri dari kompetisi utama. Melihat Marsial Combat Token di tangannya, alis Wang Chen langsung menyatu. Kompetisi utama 64 orang. Dia tidak menyangka Marsial Combat Token ini begitu luar biasa. Apakah ada manfaat yang lebih besar? Segera setelah itu, Wang Chen mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kilatan cahaya muncul di matanya. Pilbulan misterius adalah milikku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Sekarang dia berada di tahap pertengahan badan bintang kelas delapan, dia yakin bahwa dia akan segera mencapai badan bintang kelas sembilan. Begitu dia mencapai badan bintang kelas sembilan, Wang Chen harus bersiap untuk menerobos ke alam bulan misterius. Pada saat itu, orang bisa membayangkan betapa berharganya pil bulan misterius itu. Adapun saat ini. Tinggal lima hari lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen merenung sejenak. Saat berikutnya, dia membuat keputusan. Meninggalkan. Pertama, dia akan pergi ke pelelangan. Kemudian, Wang Chen berencana mencari tempat terpencil untuk melakukan serangan terakhirnya. Jika dia bisa mencapai badan bintang kelas sembilan, dia pasti akan lebih percaya diri dalam kompetisi bela diri ini. Tapi sekarang dia berada di tahap pertengahan badan bintang kelas delapan, Wang Chen masih tidak terlalu percaya diri. Karena ras iblis adalah ras yang berspesialisasi dalam pertarungan. Pembakaran energi iblis yang kuat, kemampuan transformasi iblis yang kuat, menyebabkan kekuatan mereka mengalami perubahan yang tidak terduga. Wang Chen harus membuat persiapan yang matang. Dengan pemikiran ini, Wang Chen segera kembali ke kamarnya. Kota Changlong, Menara Bulan Misterius Ini adalah tempat paling makmur di kota Changlong. Karena Menara Bulan Misterius ini adalah rumah lelang kota Changlong. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah rumah lelang terbesar di seluruh kabupaten Changcu. Dikatakan bahwa Menara Bulan Misterius memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Tidak ada yang berani kurang ajar di Menara Bulan Misterius, dan tidak ada yang berani memiliki gagasan tentang Menara Bulan Misterius. Bahkan ada rumor bahwa pendukung Menara Bulan Misterius adalah gubernur kabupaten Changcu. Bahkan ada rumor bahwa pendukung Menara Bulan Misterius bahkan lebih kuat. Itu adalah keluarga kerajaan ras iblis. Singkatnya, ada banyak rumor tentang Menara Bulan Misterius. Namun, tanpa kecuali, mereka semua sangat kuat. Pada saat ini, ketika dia berdiri di luar Menara Bulan Misterius dan mendengarkan bisikan orang-orang di sekitarnya, Wang Chen tiba-tiba dipenuhi dengan ketertarikan tentang Menara Bulan Misterius. Lelang di alam iblis. Harta karun apa yang akan ada? Apakah dia bisa mendapatkan cukup keuntungan dari tempat ini? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke Menara Bulan Misterius. Sebelum berpartisipasi dalam pelelangan, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah melelang suatu barang. Hanya setelah melelang suatu barang dan mendapatkan hadiah yang cukup, Wang Chen dapat mengambil tindakan dalam pelelangan. Bukankah itu benar? Bagaimanapun, Wang Chen tidak memiliki koin kristal hitam yang biasa digunakan di alam iblis. Jika dia ingin bergerak dalam pelelangan, Wang Chen harus mendapatkan koin kristal hitam yang cukup. Bagi Wang Chen, dia hanya bisa melelang beberapa item dengan imbalan koin kristal hitam. Memasuki Menara Bulan Misterius, kesan pertama Wang Chen adalah kemewahannya. Kemewahan yang tak ada habisnya membuat orang merasa mabuk. Mungkin karena pelelangan, atau mungkin karena kompetisi bela diri akan segera dimulai, namun Menara Bulan Misterius tampaknya sangat ramai. Melihat kerumunan di lantai pertama, Wang Chen tidak tinggal di sana terlalu lama. Menara Bulan Misterius dibagi menjadi lima lantai. Lantai pertama menjual beberapa senjata dan armor. Lantai dua menjual beberapa ramuan dan harta karun. Lantai tiga menjual buku panduan rahasia dan keterampilan bela diri yang lebih berharga. Sedangkan untuk lantai empat, itu adalah pusat dari tempat itu. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sedangkan untuk lantai lima. Dikabarkan bahwa ada keterampilan bela diri tingkat surga, ramuan dan ramuan obat paling berharga, dan senjata paling ampuh. Dan hal-hal ini praktis tak ternilai harganya. Setiap kali lelang diadakan, beberapa barang akan dipilih dari lantai lima sebagai salah satu highlight lelang. Tujuan Wang Chen saat ini adalah lantai empat. Bahkan lantai lima. Seribu lima ratus tujuh. Dengan sangat cepat, Wang Chen tiba di lantai empat. Sayangnya, saat hendak memasuki lantai empat, ia dihentikan oleh dua orang penjaga di depan pintu. Tuan, mohon minta kartu VIP. Salah satu penjaga berhenti di depan Wang Chen dan berkata dengan hormat. Bagaimanapun, ini adalah menara bulan misterius. Dalam keadaan normal, mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah ahli yang hebat. Lebih penting lagi, mereka yang berani langsung menuju lantai empat semuanya memiliki kemampuan. Entah mereka memiliki status yang sangat mulia, atau mereka sangat kuat. Oleh karena itu, mereka tidak berani gegabu menyinggung orang-orang seperti ini. Kartu VIP Mendengar kata-kata penjaga itu, Wang Chen terkejut, lalu dia tersenyum pahit. Saya tidak memilikinya. Dia menghela nafas. Saya minta maaf Pak, lantai empat kami hanya terbuka untuk VIP. Jika Anda tidak memiliki kartu VIP. Pada saat ini, seorang wanita anggun keluar dari lantai empat. Melihat Wang Chen, yang berhenti di depan pintu, wanita itu tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu apa yang Anda butuhkan, Tuan? Menara bulan misterius kami memiliki segalanya. Wanita itu berkata perlahan. Saya ingin melelang sesuatu. Menghadapi wanita itu, Wang Chen berkata dengan lugas. Dia di sini bukan untuk membeli apapun. Terlebih lagi, bahkan jika dia ingin membeli sesuatu, pelelangan adalah tujuan Wang Chen. Hal yang benar-benar bagus hanya akan muncul di pelelangan. Mungkin ada hal-hal baik di menara bulan misterius, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh Wang Chen. Lelang. Mendengar kata-kata Wang Chen, sedikit keheranan muncul di mata wanita itu. Kemudian, dia menatap Wang Chen dalam-dalam, dan sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman. Menarik. Ini adalah kesan pertama wanita itu terhadap Wang Chen. Tidak banyak orang yang berani datang langsung ke lantai empat menara bulan misterius dan mengatakan ingin melelang sesuatu. Jelas sekali, pria di depannya bukanlah orang biasa. Lebih penting lagi, pria ini sepertinya tidak menyembunyikan auranya, seolah dia sengaja membiarkannya mendeteksinya. Wanita itu dengan cepat memastikan bahwa pria di depannya benar-benar telah mencapai bintang level 8. Bintang tingkat 8. Ini sudah dianggap ahli sejati. Bagaimana orang seperti itu bisa datang untuk bercanda? Memikirkan hal ini, wanita itu memandang Wang Chen dan merenung sejenak sebelum berkata, Oke, ikut aku. Dengan itu, wanita itu membawa Wang Chen ke lantai 3. Setelah tiba di lantai 3, wanita itu dengan cepat membawa Wang Chen ke ruang tamu di bagian dalam lantai 3. Bolehkah saya tahu harta apa yang akan dilelang oleh tuan ini kali ini? Wanita itu memandang Wang Chen dengan penuh minat. Dia ingin melihat hal baik apa yang bisa dihasilkan Wang Chen. Bagaimana dengan ini? Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Wang Chen mengeluarkan barang-barang yang telah dia persiapkan sebelumnya. Itu adalah botol giok kecil. Melihat botol giok yang dikeluarkan Wang Chen, sedikit keraguan muncul di mata wanita itu. Dia mengambil botol giok dan membukanya untuk melihat lebih dekat. Pil bintang. Saat dia melihat isi botol giok itu, wanita itu berteriak kaget. Pil bintang juga disebut pil ketuhanan di benua langit yang mendalam. Hal ini dapat memungkinkan kaisar untuk melangkah ke tingkat bela diri suci, dan di alam iblis, hal ini dapat memungkinkan praktisi peringkat 9 untuk dengan lancar melangkah ke tingkat bintang. Pil seperti itu cukup populer dan berharga. Kita harus tahu bahwa benda ini tidak biasa terlihat di alam iblis. Bagaimanapun, level bintang adalah garis pemisah yang sangat besar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya terjebak di bawah level bintang sepanjang hidup mereka. Obat mujarab seperti itu jelas merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Tentu saja, sayang sekali ini adalah alam iblis. Meskipun star pil jarang terjadi. Tapi itu masih muncul dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, itu tidak dianggap sebagai harta karun. Namun, pil bintang di tangannya tampaknya memiliki kualitas tertinggi. Inilah alasan mengapa wanita itu berteriak kaget. Pil bintang tingkat tertinggi, ini berarti orang yang menyempurnakan pil bintang membutuhkan keterampilan pemurnian pil yang sangat kuat dan kekuatan yang menakutkan. Kelahiran pil tingkat tertinggi, pemboman petir ilahi. Tanpa kekuatan, seseorang pasti tidak akan bisa bertahan hidup bukan? Dibandingkan dengan star pil ini, pada saat ini, wanita itu tampaknya lebih tertarik pada Wang Chen. Pil ini, sepertinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia sempurnakan, bukan? Hem, daftar pil bintang. Dan itu adalah kelas tertinggi. Tidak buruk, ia berhak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Harga awal 200 ribu koin kristal hitam seharusnya tidak menjadi masalah. Namun kami akan mengenakan biaya penanganan sebesar 3% dari harga akhir lelang. Wanita itu berkata sambil berpikir. Mendengar kata-kata wanita itu, sedikit kekecewaan melintas di wajah Wang Chen. Seperti yang diharapkan. Pil ketuhanan mungkin sangat berharga di benua langit yang mendalam, namun di alam iblis, pil itu turun dua tingkat. Di alam iblis, jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan. Kemungkinan besar tidak banyak pil bintang yang serupa. Tapi, itu jelas lebih dari sekedar di benua langit yang mendalam. Harga awal 200 ribu koin kristal hitam. Harga ini terlalu rendah. Lebih penting lagi, ada biaya penanganan sebesar 3%. Biaya penanganan ini tampaknya agak terlalu tinggi. Dalam hal ini, jumlah koin kristal hitam yang bisa dia kendalikan terlalu sedikit. Jika dia menemukan sesuatu yang dia inginkan dalam pelelangan, pasti akan sulit baginya untuk mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening dan mengeluarkan item kedua yang telah dia siapkan. Apa pendapatmu tentang ini? Untuk mendapatkan alat tawar-menawar yang cukup, Wang Chen mengeluarkan item kedua. Ini. Melihat Wang Chen mengeluarkan barang lain, wanita itu mengangkat alisnya. Sesaat kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia perlahan menerimanya. Hmm. Namun, saat wanita itu melihat benda di tangannya, alisnya berkerut. Ekspresi serius segera muncul di wajahnya, tapi lebih dari itu, itu adalah keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini. Saat ini, ekspresi bingung muncul di wajah wanita itu untuk pertama kalinya. Dia memandang Wang Chen, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Tunggu sebentar. Segera setelah itu, tanpa menunggu jawaban Wang Chen, wanita itu dengan hati-hati meletakkan barang di tangannya di atas meja di depan Wang Chen. Kemudian, dia segera bangkit dan keluar. Pada saat ini, akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresinya. Ini karena, pada saat ini, barang yang diambil pria di depannya sungguh luar biasa. Untuk sesaat, dia sedikit ragu. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak lagi mampu mengambil keputusan. Dia harus menemukan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Melihat wanita itu pergi, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman pahit. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat daun ramuan suci di sampingnya dan menghela nafas. Ramuan suci, itu benar. Pada saat ini, bukankah benda yang diambil Wang Chen adalah daun ramuan suci? Saat itu, di kota surga, Wang Chen telah memperoleh ramuan suci. Tangkai ramuan suci memiliki sembilan daun. Meski dibandingkan dengan ramuan bunga suci, ramuan suci tampak jauh lebih lemah. Namun, kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan membuat tiga raja meneteskan air liurnya. Ramuan suci ini memiliki total sembilan daun. Selain yang dia berikan sebelumnya, sekarang, Wang Chen masih memiliki tiga lembar daun di tangannya. Di antara ketiga daun ini, Wang Chen hanya membutuhkan satu, dan itu sudah cukup. Terlebih lagi, sekarang Wang Chen memiliki ramuan bunga suci. Ramuan suci tidak lagi begitu berharga bagi Wang Chen. Selain itu, daun ini hanya akan digunakan oleh Wang Chen setelah dia mencapai tingkat bintang sembilan. Jika dia menggunakannya bersama dengan ramuan bulan misterius, dia pasti bisa melangkah ke alam bulan misterius dalam sekali jalan. Adapun dua daun tambahan, Wang Chen awalnya berencana memberikannya kepada Raja Kalajengking, Wang Yan, atau Yosin Yan untuk digunakan. Namun, sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengambil sehelai daun terlebih dahulu. Karena dia melihat daun ramuan suci yang diambil Wang Chen, ekspresi wanita itu langsung menjadi serius. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menghela nafas. Sekitar seperempat jam kemudian, wanita itu kembali lagi ke ruang tamu. Namun, saat ini, ada seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan mengikuti di sampingnya. Orang tua ini memiliki kepala penuh rambut perak, dan dia terlihat sangat tua. Namun, sepertinya ada kilatan di matanya, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Ini adalah Master Li Jun dari Menara Bulan Misterius Kami. Dia adalah penilai harta karun nomor satu di Menara Bulan Misterius Kami. Setelah membawa pria tua itu ke kamar, wanita itu segera memperkenalkannya pada Wang Chen. Pada saat yang sama, dia memandang lelaki tua itu dan melanjutkan, ini adalah pemilik harta karun ini. Dia ingin melelangnya di sini. Wanita itu berkata perlahan. Namun, sebelum wanita itu selesai berbicara, lelaki tua itu melihat daun tergeletak di kotak giyok transparan di atas meja. Namun, matanya langsung melebar. Kemudian, tanpa menunggu wanita itu selesai berbicara, dia segera pergi ke meja, mengambil kotak giyok, dan membukanya dengan hati-hati. Desir, desir, desir. Saat kotak giyok dibuka, aroma yang kaya tercium. Di saat yang sama, energi roh di seluruh ruangan sepertinya mulai melonjak, berkumpul menuju daun. Desis. Setelah menghirup udara dingin, lelaki tua itu dengan cepat menutup kotak giyok itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen dalam-dalam. He he, kawan kecil, hal ini tidak sederhana. Orang tua itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata sambil tersenyum. Namun, dari jejak fanatisme di matanya, Wang Chen masih bisa melihat bahwa dia saat ini sedang menekan kegembiraan dan keterkejutan di hatinya. Itu benar. Siapa yang tidak kaget dan gembira saat melihat ramuan suci. Bahkan ketiga raja pun seperti itu, apalagi lelaki tua di depannya. Meskipun Wang Chen tahu bahwa lelaki tua itu pasti sangat kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ketiga raja itu? Apa pendapatmu tentang barang ini? Wang Chen hanya bertanya dengan nada acuh tak acuh. Ramuan suci. He he, aku tidak menyangka kamu memilikinya. Barang ini adalah harta surga dan bumi. Hanya bunga suci yang bisa melampauinya. Itu diringkas dari esensi langit dan bumi melalui cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap daun dari tanaman berdaun sembilan sangatlah berharga. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, lelaki tua itu tersenyum. Lalu, dia berkata dengan segudang emosi. Sayang sekali hanya ada satu daun di sini. Aku ingin tahu apakah kamu punya lebih banyak, adik. Jika ya, menara bulan misterius saya bersedia menukarnya dengan harga berapapun. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Suaranya sekarang dipenuhi kegembiraan dan gemetar. Pada saat yang sama, cara dia memandang Wang Chen sedikit berubah. Aku hanya punya satu daun. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, pada saat ini, jejak kewaspadaan muncul di hati Wang Chen. Manusia biasa tidak bersalah, tetapi menghargai cincin giok akan membuatnya mendapat masalah. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui dengan baik. Karena dia mengeluarkan barang penting seperti itu, Wang Chen mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. 1508 Hehehe Merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, lelaki tua yang berdiri di depan Wang Chen mengungkapkan senyuman penuh arti. Iya, walaupun hanya satu potong. Itu tidak buruk. Saya yakin ini kejutan terbesar dalam lelang hari ini, bukan? Orang tua itu berkata sambil tersenyum sambil dengan hati-hati memegang kotak giok itu. Kemudian, dia berhenti sejenak dan bergumam. Saya tidak bisa memberikan penilaian yang akurat mengenai nilai item ini. Jika Anda bersikeras untuk mendapatkan nilai, itu tidak terbatas. Jika Anda menyerahkannya kepada kami, saya yakin itu akan menjadi pilihan terbaik. Kami akan membantu Anda dalam pelelangan tanpa harga cadangan. Sedikit kegilaan muncul di mata lelaki tua itu saat dia terus berbicara. Terkesiap Saat lelaki tua itu berbicara, wanita yang berdiri di sampingnya menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi menarik dalam sekejap. Lelang tanpa harga cadangan Ini Sepertinya ini adalah kedua kalinya hal ini terjadi di rumah lelang. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali. Dikatakan 30 tahun yang lalu. Saat itu, sebuah harta karun juga dilelang, dan menjadi barang pertama yang dilelang tanpa harga cadangan. Saat itu, ia juga dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dan hari ini Melihat ramuan suci di tangan lelaki tua itu, ekspresi wanita itu menjadi serius. Melelang tanpa harga cadangan adalah pilihan yang baik. Tapi bukankah itu terlalu terburu-buru? Perlu diketahui bahwa barang tersebut tidak diiklankan dalam lelang ini. Apakah hal ini akan menyebabkan harga akhir tidak cukup tinggi? Jika demikian, maka kerugian besar baik bagi pihak rumah lelang maupun pemberi kerja. Tuan Li Zun Ini Memikirkan hal ini, wanita itu hanya bisa berbisik. Bukankah lelang hari ini terlalu terburu-buru? Mengapa kita tidak membiarkannya lain kali? Mungkin begini Wanita itu berkonsultasi dengan lelaki tua itu. Dia mengungkapkan keprihatinannya. Mendengar perkataan wanita itu, bibir lelaki tua itu melengkung membentuk senyuman. He he, jangan khawatir. Jangan lupa besok jam berapa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kompetisi seni bela diri. Wanita itu menjawab tanpa sadar. Ya, kompetisi seni bela diri. Kompetisi kecil setiap tahun, kompetisi besar setiap 10 tahun. Tahun ini, 10 tahun ki. Kompetisi seni bela diri pasti akan lebih intens. Bukankah kompetisi seni bela diri yang diadakan setiap 10 tahun sekali merupakan waktu yang paling meriah di kota Changlong? Para ahli dan penguasa feodal dari seluruh dunia berkumpul. Bahkan keluarga kerajaan dari berbagai negara pun datang. Semua gubernur wilayah di 18 wilayah negara Jin Api telah mengirim orang, beberapa bahkan datang secara pribadi. Bahkan Kabupaten Tianyuan, yang paling bermusuhan dengan Kabupaten Changcu, sangat mementingkan kompetisi seni bela diri yang diadakan setiap 10 tahun. Ini adalah pertunjukan kekuatan terbesar Kabupaten Changcu. Faktanya, konon seseorang dari keluarga kerajaan negara Huo Jin telah datang. Orang-orang dari negara Laisu dan negara Lingyun juga telah tiba. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu menyipitkan matanya dan bertanya. Benar-benar. Mendengar perkataan lelaki tua itu, mata wanita itu berbinar. Negara Api Jin, negara Laisu, dan negara Lingyun. Di alam iblis, jika keluarga kerajaan dari ketiga negara ini semuanya ada di sini, tidak akan ada peristiwa yang lebih sejahtera dari ini. Tanpa diduga, bahkan keluarga kerajaan bangsa Laisu dan bangsa Lingyun pun datang. Ekspresi wanita itu pun menjadi bersemangat. Jika itu masalahnya, maka ini adalah peluang bagus. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Yah, kalau begitu, sudah beres. Item ini akan menjadi salah satu dari tiga item terakhir. Ini akan dilelang tanpa harga cadangan. Haha. Adapun pemuda ini. Orang tua itu menganggup dan berkata. Lalu, dia berbalik untuk melihat Wang Chen. Ini adalah kartu VIP Menara Bulan Mistik kami. Ini memungkinkan Anda memasuki semua lokasi Menara Bulan Mistik di negara Jin yang berapi-api. Sebagai VIP, kami hanya akan membebankan Anda 0,5% dari biaya lelang. Selain itu, semua yang Anda beli dari kami akan didiskon sebesar 20% dari harga aslinya. Selain itu, jika Anda berpartisipasi dalam lelang, Anda dapat mengurangi 3% dari harga. Segera setelah itu, lelaki tua itu melemparkan kartu VIP ungu ke Wang Chen. Ini adalah kartu VIP tertinggi dari Menara Bulan Mistik. Di seluruh negara Jin yang berapi-api, pasti ada kurang dari 30 orang yang bisa memiliki kartu VIP seperti itu. Salah satu dari mereka pasti akan menjadi tuan. Jelas, saat ini, identitas Wang Chen telah dikenali. Mungkin kekuatan Wang Chen terlalu jauh dari layak mendapatkan kartu VIP ini. Namun, lelaki tua itu bukanlah orang yang sederhana. Bagaimana bisa dia menjadi satu-satunya yang bisa menghasilkan ramuan ilahi seperti itu? Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pendukung yang kuat? Oleh karena itu, kartu VIP ini sangat berharga. Sambil memegang kartu VIP di tangannya, Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya 0,5 persen dari biaya pemrosesan sudah cukup untuk menggodanya. Dibandingkan sebelumnya 3 persen, ini merupakan penurunan yang signifikan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum. Ia tidak menolak dan langsung menerimanya. Yan Yun, aturlah kamar pribadi untuk pemuda ini di sore hari. Melihat Wang Chen menerima kartu VIP, lelaki tua itu tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat wanita di sampingnya dan berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia memandang Wang Chen dan berkata, saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu dari pelelangan. Setelah itu, lelaki tua itu perlahan keluar dari kamar. Baru setelah lelaki tua itu pergi, Wang Chen menghela nafas lega. Meskipun lelaki tua itu acuh-ta'acuh sejak awal, sikap acuh-ta'acuh dan tatapan mata yang dalam itulah yang membuat Wang Chen merasa seperti dia menanggung tekanan yang kuat setiap saat. Sejak memasuki alam surga dan manusia, persepsi Wang Chen terhadap segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih berbeda. Saya ingin tahu apakah yang mulia ingin melihat menara bulan misterius saya terlebih dahulu. Atau apakah Anda ingin pergi ke kamar pribadi untuk beristirahat? Pelelangan akan dimulai pada sore hari. Setelah lelaki tua itu pergi, gadis bernama Yan Yun tersenyum pada Wang Chen dan berkata dengan hormat. Terima kasih, Wang Chen. Status VIP di menara bulan misterius berbeda. Wanita itu tidak berani meremehkannya. Aku akan melihatnya saja. Lelang akan dimulai pada sore hari dan saya akan memasuki ruang pribadi. Wang Chen memikirkannya dan berkata langsung. Ada pun menara bulan misterius. Mungkin ada harta karun di dalamnya. Namun, harta karun sebenarnya hanya bisa dilihat di pelelangan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berniat membuang waktu. Dia berencana memanfaatkan waktu berikutnya untuk berjalan-jalan. Dia telah berada di kota Changlong selama beberapa hari dan dia tidak melihat-lihat dengan baik. Apa perbedaan antara alam iblis dan benua Tian Suan? Kerumunan itu berisik. Pada saat ini, di samping menara bulan misterius, di pintu masuk rumah lelang besar, ada kerumunan besar orang. Berdiri di tengah kerumunan, Wang Chen sedikit mengernyit. Sore harinya, Wang Chen berjalan mengelilingi kota Changlong. Kali ini, Wang Chen memperoleh banyak hal. Setidaknya, dia tahu bahwa tidak banyak perbedaan antara alam iblis dan benua Tian Suan. Bagaimanapun, benua Tian Suan hanyalah sebuah wilayah di bawah kekuasaan ras iblis. Jika bukan karena dewa sejati, benua Tian Suan akan tetap menjadi wilayah ras iblis. Oleh karena itu, meskipun benua Tian Suan menyingkirkan ras iblis, ia tetap mewarisi gaya hidup aslinya. Satu-satunya perbedaan terbesar adalah mata uang yang digunakan di alam iblis berbeda, dan ada tanaman obat yang lebih berharga di sini. Di jalanan, beberapa tanaman obat yang tampaknya biasa sebenarnya langka di benua Tian Suan. Dibandingkan dengan alam iblis, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa benua Tian Suan adalah tanah tandus. Sama seperti status garis perbatasan utara di benua Tian Suan. Mengikuti kerumunan, Wang Chen perlahan masuk ke rumah lelang. Meski ada puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke rumah lelang tersebut. Untuk mengikuti pelelangan, selain mereka yang memiliki kartu VIP atau mereka yang memiliki identitas yang sangat istimewa, tidak ada cara untuk mengikuti pelelangan. Bagi orang biasa, syarat paling mendasar untuk masuk adalah memiliki kartu undangan atau 500 ribu koin kristal hitam sebagai jaminan. Selain itu, kemampuan seseorang harus berada di atas level bintang. Melihat ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita. Jika dia tidak mendapatkan kartu VIP, mustahil dia bisa masuk sekarang, bukan? 500 ribu koin kristal hitam sebagai jaminan. Ini cukup untuk membuat Wang Chen bingung. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk saat kerumunan itu bergegas masuk ke rumah lelang? Ada keributan di depan. Saat berikutnya, suara sedikit marah terdengar. Kamu tidak punya hak untuk masuk. Kemudian, suara serak penjaga itu terdengar. Pergi, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan Menara Bulan Misterius karena bersikap kasar. Lalu, ada peringatan. Hahaha, nak, jangan masuk kalau tidak punya uang. Apakah kamu melihatku? Bukankah kamu hanya akan berdiri di sini dan menonton pertunjukannya? Iya nak, kenapa kamu masuk kalau kamu tidak punya uang? Apakah menurut Anda rumah lelang Menara Bulan Misterius adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Saat ini, banyak cemohan dari penonton. Siapa? Siapa bilang aku tidak punya hak? Aku, aku tidak punya uang. Tapi saya punya barang ini, dan saya ingin melelangnya. Kamu hanya buta. Menghadapi ejekan orang banyak, wajah pemuda itu langsung memerah karena cemas. Dia membalas dengan keras. Hahaha, untunglah pemuda itu tidak berbicara. Namun, ketika dia mengatakan itu, dalam sekejap, terdengar ledakan tawa. Seolah-olah dia meminta untuk dipermalukan. Sebab, saat ini pemuda tersebut hanya sedang memegang sebuah rune tua di tangannya. Sedemikian rupa sehingga segelnya tertutup bintik-bintik karat, membuatnya terlihat terlalu mengerikan untuk dilihat. Terlebih lagi, jika benda seperti itu dilempar ke depan semua orang, tidak akan ada yang kembali untuk melihatnya, bukan? Tapi sekarang, dia bilang ingin melelangnya. Apakah dia memenuhi syarat untuk masuk? Bagaimana ini tidak menimbulkan ledakan tawa? Nak, apakah kamu gila? Haha, nak, barangmu benar-benar harta karun. Tidak ada sampah yang lebih jelek dari ini, kan? Pada saat ini, suara ejekan naik dan turun. Berapa harga benda ini? Saya menginginkannya. Seribu lima ratus sembilan. Namun, saat semua orang mengejeknya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Terkesiap. Kata-katanya membuat semua orang yang mengejeknya menutup mulut dan melebarkan mata. Mereka melihat ke arah suara itu secara bersamaan. Pada saat ini, seorang pria perlahan berjalan keluar dari belakang kerumunan dan berhenti di depan pemuda yang diejek dan diejek oleh orang banyak tadi. Jimat ini, aku menginginkannya. Sebutkan harga Anda. Wang Chen berkata perlahan sambil menatap pemuda di depannya. Wang Chen. Itu benar. Bukankah pria yang menonjol adalah Wang Chen yang berada di belakang kerumunan tadi? Baru saja, ada keributan di depan mereka dan ini menarik perhatian Wang Chen. Awalnya, ini hanyalah masalah yang tidak penting. Wang Chen tidak akan berpartisipasi dalam hal ini tanpa alasan. Namun, setelah melihat Jimat di tangan pria itu, Wang Chen punya ide berbeda. Meskipun Jimat ini terlihat sangat kumuh dan tidak berharga, sepertinya tidak ada nilainya sama sekali. Namun, saat dia melihat token itu, Wang Chen merasakan semangatnya sedikit bergetar. Perasaan aneh sepertinya muncul saat ini. Perasaan yang datang dari lubuk jiwanya memberitahu Wang Chen bahwa token itu tampaknya memiliki identitas yang tidak biasa. Hal ini membuat Wang Chen tiba-tiba mendapat ide. Dia ingin mengambil token yang dipandang rendah dan diejek oleh orang banyak ini. Terlebih lagi, entah kenapa, ketika Wang Chen memandang pria yang diejek oleh orang banyak, dia merasakan rasa simpati dan kasihan. Bagaimana pengalamannya sendiri bisa begitu mirip dengan ini? Entah saat dia diperlakukan sebagai sampah di Clear Breeze City, atau ketika dia diejek karena melebih-lebihkan dirinya sendiri ketika dia tidak memiliki pijakan di Sin City. Saat itu, bukankah situasinya sama? Dia tidak dipercaya dan diejek. Karena itu, Wang Chen semakin bertekad untuk mengambil token itu. Anda melihat seseorang benar-benar melompat keluar untuk berbicara dengannya tentang jimat itu, sedikit keheranan melintas di wajah pemuda itu. Ia juga tidak menyangka bahwa di bawah tatapan mengejek dan menghina banyak orang, ternyata ada seseorang yang ingin membeli jimatnya. Item ini telah dinilai di Menara Bulan Mistik. Tapi mereka bilang itu tidak bernilai banyak. Setelah ragu-ragu sejenak, pria itu memandang Wang Chen dan berkata dengan serius. Pada saat ini, ekspresinya sangat tulus. Wang Chen sedikit terkejut dengan ketulusannya. Saat berikutnya, dia tersenyum. Jangan khawatir, aku menginginkannya. Sebutkan harga Anda. Wang Chen merenung sejenak sebelum melanjutkan. Apakah orang ini gila? Apakah dia benar-benar akan menerima sampah ini? Cek 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 cek, ini benar-benar kasus orang gila bertemu orang gila. Melihat Wang Chen tidak bercanda dan dia benar-benar ingin membeli jimat itu, setelah hening beberapa saat, terjadi keributan lagi. Seolah-olah, pada saat ini, di mata mereka, Wang Chen juga menjadi orang gila. Dia sebenarnya ingin membeli sesuatu yang jelas-jelas tidak berharga, sesuatu yang bahkan Menara Bulan Mistik pun menilai tidak berharga. Kita harus tahu bahwa Menara Bulan Mistik memiliki otoritas absolut. Di bawah otoritas seperti itu, bagaimana barang yang dinilai bisa salah? Itu jelas tidak berharga. Oleh karena itu, jika orang ini bukan orang gila, bagaimana dia bisa membelinya? Harga ini? Menghadapi pertanyaan Wang Chen. Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen, ekspresi pemuda itu sangat serius. Dia melihat jimat di tangannya. Meski saya tidak tahu apa itu, saya yakin itu pasti sesuatu yang luar biasa. Bahkan jika Menara Bulan Mistik menilainya tidak berharga, saya tetap mempercayainya. Bahkan jika Menara Bulan Mistik menilainya tidak berharga, saya tetap mempercayainya. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi tegas. Di bawah ekspresinya, ada sedikit sikap keras kepala. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Chen. 200 ribu, 200 ribu koin kristal hitam, tidak kurang 1 sen pun. Saya membutuhkan setidaknya 200 ribu koin kristal hitam. 100 ribu koin kristal hitam akan dianggap membeli jimat ini. Adapun 100 ribu lainnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda jika saya punya kesempatan. Saya yakin hari seperti itu akan tiba. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil mengatupkan giginya. Desis. Begitu dia mengatakan ini, terjadi keributan di antara kerumunan. Semuanya menghirup udara dingin. 200 ribu, ya Tuhan. 200 ribu koin kristal hitam. Gila, ini pasti orang gila. Hanya ini, bahkan satu koin kristal hitam pun terlalu banyak. Dia sebenarnya menginginkan 200 ribu. Sial, apakah orang ini tergila-gila pada uang? Keributan terjadi seketika. Gelombang diskusi menyebar ke segala arah seperti gelombang, melanda seluruh lapangan dalam sekejap. Saat ini, penonton benar-benar memperlakukan pemuda pemegang jimat itu sebagai orang gila dan bodoh. Apa maksudnya 200 ribu koin kristal hitam? Itu cukup untuk membeli teknik bela diri tingkat bumi. Seseorang juga dapat membeli soaring pil, yang memungkinkan seseorang untuk langsung masuk ke dalam jajaran artis bela diri tingkat 9. Selain itu, jika seseorang memiliki lebih banyak, itu akan cukup untuk membeli star pil dan menjadi star marsial artis. Jumlah uang ini sebanding dengan seluruh aset keluarga beberapa keluarga menengah ke bawah. Jumlah uang ini juga dapat memungkinkan 5 ribu orang biasa hidup damai dan sejahtera selama 2 tahun. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Tapi sekarang, harga yang ditetapkan pria ini hanyalah mimpi bodoh. Bahkan Wang Chen mengerutkan kening setelah mendengar harga ini. Ramuan ketuhanannya juga merupakan pil bintang dari alam iblis. Selain itu, itu adalah pil bintang dengan kualitas tertinggi, dan diperkirakan harganya mulai dari 200 ribu. Namun, jimat ini, yang keasliannya tidak diketahui, sebenarnya membutuhkan 200 ribu koin kristal hitam. Ini memang terlalu berlebihan. Bahkan Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Dia mengerutkan kening dan menatap pria di depannya. 200 ribu, tidak kurang 1 sen pun. Namun, jika saatnya tiba, saya dapat membayar Anda paling banyak 150 ribu. Bagaimana dengan itu? Merasakan berat hati Wang Chen, pemuda itu juga memandang Wang Chen dengan cemas dan bertanya. Dia sepertinya tahu kalau harga yang dia tetapkan cukup tinggi. Namun, dia tak bersedia menerimanya jika terlalu rendah. Kalau bukan karena dia terpaksa hidup. Jika bukan karena dia harus berpartisipasi dalam kompetisi bela diri yang akan datang, mengapa dia mengeluarkan jimat leluhur ini untuk dijual? 200 ribu, dia sangat membutuhkan 200 ribu koin kristal hitam. 200 ribu, kamu mau apa? Wang Chen tidak langsung menolak. Dia menatap pria di depannya dalam-dalam dan bertanya. Aku, aku butuh sumber daya. Saya akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri, dan saya harus berjuang untuk mencapai kompetisi utama. Pria itu berkata dengan tegas. Kompetisi bela diri. Wang Chen menatap pria itu dalam-dalam. Dia menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Bahkan Wang Chen tidak dapat menentukan identitasnya. Namun, satu hal yang dapat ditentukan oleh Wang Chen adalah bahwa pria ini harus menjadi prajurit tingkat bintang. Orang ini tampaknya baru berusia 25 atau 26 tahun, bukan? Dia sudah masuk ke kelas bintang. Dia tampaknya cukup berbakat. Selain itu, aku punya permintaan lain. Saat Wang Chen terdiam lagi, pria itu tiba-tiba mengajukan permintaan lain. Hmm. Wang Chen mengangkat alisnya dan menatap pria itu. Permintaan lain. Mungkinkah dia merasa 200 ribu koin kristal hitam tidak cukup untuk jimat ini? Mungkin, dia akan diusir jika bertemu orang lain. Namun, Wang Chen tidak keberatan mendengarkannya. Permintaan apa? Wang Chen bertanya. Saya ingin memasuki rumah lelang. Anda harus membantu saya masuk. Itulah satu-satunya alasan saya akan menjualnya kepada Anda. Pria itu berkata dengan serius. Hahaha. Orang ini. Apakah dia gila? Gila. 200 ribu koin kristal hitam. Apakah dia sedang bermimpi? Dia sebenarnya ingin masuk rumah lelang. Apakah dia benar-benar menganggap sampah adalah harta karun? Benar. Menara bulan misterius telah menilainya. Hei, kawan, jangan buang waktu dengan orang gila ini. Usir saja dia. Ada orang yang menunggu di belakang. Di tengah ejekan tersebut, beberapa orang mulai mendesak Wang Chen. Mereka masih menunggu untuk masuk ke rumah lelang. Tapi sekarang, mereka dihentikan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerutu? Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, pergilah ke samping. Sekarang, menyingkirlah. Tidak hanya para penonton, bahkan para penjaga tidak tahan lagi dan keluar untuk berbicara dengan Wang Chen. Dia hanya orang gila. Mengapa membuang waktu? Para penjaga ini juga bingung. Saat mereka berbicara, mereka mulai mengusir Wang Chen dan pria itu. Dia, ikuti aku masuk. Namun, saat para penjaga ini hendak bergerak, Wang Chen memandang para penjaga yang hendak bergerak dan berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, di bawah tatapan terkejut para penjaga, Wang Chen mengeluarkan kartu VIP dari sakunya. Kartu VIP memungkinkan seseorang membawa serta tiga petugas ke rumah lelang. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk membawa serta satu orang. Tampaknya hal ini sangat membantunya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa masuk, apalagi membawa orang, bahkan dia tidak akan bisa masuk, bukan? Wang Chen menghela nafas dan memberikan kartu VIP kepada penjaga. His, VIP berlian ungu. Ini sebenarnya VIP berlian ungu. Ya Tuhan, orang ini. Dia. Siapa dia? Apakah dia putra seorang gubernur prefektur? Atau dia dari keluarga kerajaan? Atau apakah orang ini adalah penerus dari sosok yang maha kuasa? Melihat kartu VIP yang dikeluarkan Wang Chen, para penonton sekali lagi tercengang. Orang ini, yang mereka anggap sebagai orang gila, sebenarnya memiliki kartu VIP berlian ungu tertinggi di Menara Bulan Misterius. Terdapat kurang dari tiga puluh kartu seperti ini di seluruh negara Jin Api. Dia sebenarnya. Kerumunan berada dalam kebingungan. Selain kaget dan ngeri, mereka kehilangan kata-kata. Saat ini, pengaruh kartu VIP berlian ungu terlalu besar. Dalam sekejap, Wang Chen menjadi misterius di mata orang banyak. Pak, bagaimana dengan para penjaga? Pada saat ini, setelah terkejut melihat kartu VIP, mereka buru-buru membungku hormat. Tuan, izinkan saya membawa Anda masuk. Lalu, salah satu penjaga berkata dengan tergesa-gesa. Mereka tidak mampu menyinggung tamu terhormat tersebut, jadi mereka harus melayaninya dengan baik. 1510 Mengikuti di belakang Wang Chen, pemuda itu sudah tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. VIP berlian ungu Sebagai seseorang dari negara api, pemuda ini tentu saja tahu tempat seperti apa Menara Bulan Misterius itu. Dikatakan bahwa Menara Bulan Misterius didukung oleh keluarga kerajaan negara api. Sedangkan untuk kartu VIP di Menara Bulan Misterius bahkan lebih sulit didapat, belum lagi kartu VIP berlian ungu yang sulit didapat bahkan dengan uang. Mungkin tidak ada lebih dari 30 kartu VIP seperti itu di seluruh negara api. Siapapun yang memiliki kartu VIP berlian ungu memiliki status yang luar biasa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa membuat seluruh negara jin api gemetar hanya dengan menghentakkan kaki. Namun, pemuda di depannya ini, siapa sebenarnya dia? Seolah-olah inilah hal yang paling membingungkan pria itu. Melihat punggung Wang Chen, dia sedikit mengernyit. Siapa, sebenarnya kamu? Setelah penjaga pergi, pemuda itu mau tidak mau menanyakan pertanyaan kepada Wang Chen setelah mereka tiba di sebuah kotak mewah di rumah lelang. Aku, saya hanya orang biasa. Wang Chen menjawab dengan tenang. Aku akan mengambil 200 ribu untuk jimatnya. Namun, saya tidak bisa memberikan uangnya sekarang, tapi saya bisa memberikannya kepada Anda setelah pelelangan. Atau, Anda bisa menawar apapun yang Anda lihat nanti. Saya akan membayar 200 ribu koin kristal hitam untuk Anda. Wang Chen berkata kepada pria itu setelah hening beberapa saat. Itu benar. Saat dia membawa pria itu masuk, Wang Chen sudah memutuskan untuk membeli jimat ini. Meski 200 ribu memang jumlah yang sangat besar. Namun, Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. Intuisinya memberitahunya bahwa barang ini pasti berguna baginya. Karena intuisi inilah Wang Chen membuat keputusan seperti itu. Tentu saja, alasan mengapa Wang Chen membuat keputusan seperti itu tidak dapat dipisahkan dari pelelangan ramuan ilahi. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan punya banyak uang. Bukankah begitu? Namun, meski begitu, dia harus mengakui bahwa ini jelas merupakan keputusan gila. 200 ribu koin kristal hitam sebanding dengan 2 juta koin emas di benua Tian Suan. Ini adalah data dalam jumlah besar. Namun, saat ini, Wang Chen ingin menggunakan sejumlah besar uang untuk membeli token yang sama sekali tidak berguna di mata orang luar. Jika seseorang berada di kamar pribadi saat ini, mereka pasti akan mengira Wang Chen adalah orang gila. Entah itu atau dia bodoh. Ya, bagus. Dalam 10 tahun, saya akan mengembalikan Anda 150 ribu koin kristal hitam. Jejak rasa terima kasih melintas di mata pria itu ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, dan kemudian dia berbicara dengan suara rendah. Tidak peduli apapun, pada saat ini, Wang Chen telah banyak membantunya. Saat suaranya jatuh, dia langsung menyerahkan token berkarat di tangannya kepada Wang Chen. Setelah melihat token di tangannya, Wang Chen menyimpannya. Sekarang bukan waktunya untuk penelitian. Adapun kata-kata pria itu, Wang Chen tidak terlalu peduli. 10 tahun. 10 tahun kemudian, dunia seperti apa yang akan terjadi? Sekarang, Wang Chen lebih memperhatikan perubahan besar dalam waktu 1 tahun. Lalu apa yang akan terjadi, dan apa hasil akhirnya? Kekuatan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia masih membutuhkan lebih banyak tenaga. Memikirkan hal ini, dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi menoleh untuk melihat rumah lelang di bawah. Saat ini, ada hampir seribu orang berkumpul di rumah lelang. Di aula lelang, ada keriuhan, dan sangat meriah. Di lantai dua, di beberapa kamar pribadi, perlahan terdengar suara-suara. Mereka yang benar-benar terhormat pun datang ke rumah lelang saat pelelangan akan dimulai. Para tamu yang terhormat, semuanya, selamat datang di pelelangan menara bulan misterius kami. Tak lama kemudian, rumah lelang dipenuhi orang, dan akhirnya tirai lelang pun dibuka. Yan Yun yang dilihat Wang Chen di menara bulan misterius adalah tuan rumah lelang ini. Saat ini, dia mengenakan gaun ketat, dan sosoknya yang mempesona terlihat jelas pada saat ini. Harus dikatakan bahwa Yan Yun pandai mengobarkan suasana. Setiap kerutan dan senyumannya membuat suasana semakin menggila dan berapi-api. Dibandingkan dengan Yan Yun yang dia lihat di menara bulan misterius, memang ada perbedaan besar. Wang Chen menghela nafas saat dia melihat. Baiklah semuanya, sekarang lelang kita resmi dimulai. Saya yakin lelang hari ini tidak akan mengecewakan Anda, dan saya berharap lelang hari ini tidak membuat Anda kembali dengan tangan kosong. Hari ini, item lelang pertama kami adalah Mengatakan ini, sudut mulut Yan Yun melengkung menjadi senyuman menawan. Dia sedikit menunda kata-katanya, dan dalam sekejap, semua orang menahan nafas dan fokus. Item pertama adalah pil bintang. Terlebih lagi, ini adalah pil bintang kelas atas. Dibandingkan dengan star pil sebiasa, efeknya setidaknya dua atau bahkan tiga kali lipat. Bagi para pejuang yang mencoba menerobos ke level bintang, itu adalah pilihan terbaik. Melihat reaksi semua orang, Yan Yun tersenyum. Kemudian, dia perlahan mengumumkan item lelang pertama hari itu. Suasana pelelangan pada awalnya sudah berapi-api, namun itu belum cukup. Mereka membutuhkan sesuatu untuk membuat suasana semakin membarah. Namun jika item yang terlalu bagus muncul sekarang, mungkin akan mempengaruhi suasana saat item berikutnya dihadirkan. Jika terlalu buruk, itu akan mengecewakan. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Yan Yun memilih pil ilahi yang diberikan Wang Chen sebagai barang pertama yang dilelang. Pil bintang tidak terlalu bagus. Namun, itu jelas tidak buruk. Selain itu, star pil ini adalah star pil kelas atas. Star pil kelas atas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan star pil sebiasa. Jika star pil sebiasa hanya dapat meningkatkan peluang prajurit untuk menembus level star sebesar 20 hingga 30 persen, maka star pil kelas atas setidaknya dapat meningkatkannya sebesar 60 hingga 70 persen. Perbedaannya bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan oleh data. Mungkin sebagian besar orang yang bisa memasuki rumah lelang tidak membutuhkan star pil. Namun, keturunan mereka pasti membutuhkannya. Oleh karena itu, meskipun item ini tidak akan menimbulkan keributan orang berebut, pasti akan ada beberapa orang yang bersaing sengit. Apalagi dengan kata, kelas atas, yang tergantung di atasnya. Banyak keluarga besar bahkan ikut serta dalam pertarungan. Lagipula, tidak banyak hal seperti pil bintang di alam iblis. Selain itu, sebagian besar star pil dikendalikan oleh keluarga besar dan elit. Sangat sulit bagi keluarga biasa untuk mendapatkan star pil. Oleh karena itu, penampilan item ini tidak bisa lebih baik lagi. Terlebih lagi, di bawah pengaruh suara Yan Yun yang sangat memikat, star pil ditutupi lapisan cahaya dalam sekejap. Benar saja, setelah mendengar perkataan Yan Yun, banyak orang yang hadir tiba-tiba menjadi tertarik. Pil bintang. He he, aku tidak menyangka star pil akan muncul secepat ini hari ini. Pil bintang kelas atas. Itu jarang terjadi. Iya itu betul. Jika itu saya, saya lebih suka menggunakan lima pil bintang biasa untuk ditukar dengan satu pil bintang kelas atas. Saya khawatir hanya keluarga kerajaan dan yang maha kuasa yang memiliki pil bintang kelas atas, bukan. Setelah Yan Yun menyelesaikan perkenalannya, semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa keluarga kecil dan menengah bahkan mulai menggosok tangan dengan gembira. Generasi baru sebuah keluarga selalu menjadi syarat terpenting bagi berkembangnya sebuah keluarga. Pil bintang, yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang, tidak diragukan lagi adalah yang paling diinginkan keluarga-keluarga ini. Harga awal Rp200.000. Ayo mulai. Saat Yan Yun mengumumkan harga akhir, pelelangan akhirnya dimulai. Rp250.000. Begitu harga diumumkan, seorang pria parubaya dengan penuh semangat mengumumkan penawarannya. He he, keluarga King, pil bintang ini milikku. Keluarga Bi harus memilikinya. Rp350.000. Lalu, seorang lelaki tua berkata sambil tertawa. Rp350.000. Dalam sekejap mata, harga star pil hampir dua kali lipat. Keluarga King dan keluarga Bi. Kedua keluarga di kota Nagacang telah berebut barang ini sejak awal. He he, keluarga King dan keluarga Bi. Sepertinya Departemen Hubungan Masyarakat mereka sangat bagus, bukan? Benarkah begitu? Cek cek, ini akan menarik. Melihat kedua keluarga berebut barang ini, kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Hef, keluarga Bi, hanya karena kamu bilang kamu menginginkannya, kamu menginginkannya. Saya menawar Rp400.000. Dalam menghadapi kompetisi Bi-Klan, pria parubaya dari klan King memelototi mereka dan dengan dingin mendengus. Hanya Rp400.000. Saya menawar Rp500.000. Saat ini, keluarga Bi terus menawar. He he, aku menawar Rp800.000. Keluarga King, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat terus menawar. Setelah serangkaian penawaran, harganya mencapai Rp800.000 koin kristal hitam dalam sekejap mata. Setelah lelaki tua dari keluarga Bi mengumumkan tawarannya, dia mencibir dan melihat ke arah keluarga King. Dalam perjalanannya, ada beberapa orang lain yang ikut menawar. Namun, ketika mereka mendengar tawaran Bi-Klan sebesar Rp800.000, mereka terdiam. Langkah keluarga Bi ini sepenuhnya menunjukkan tekad dan kemampuan mereka. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi pria dari keluarga King menjadi jelek. Auman, auman, auman. Kemunculan Rp800.000 orang menyebabkan keributan di antara kerumunan. Star pil biasa seharusnya sekitar Rp170.000 hingga Rp80.000, bukan? Dan sekarang, harganya sudah mencapai Rp800.000. Ini hampir sama dengan harga 4 pil bintang biasa, bukan? Rp800.000, siapa lagi? Orang harus tahu bahwa ini adalah pil bintang tingkat tertinggi. Apakah tidak ada orang lain yang menawar? Jika tidak ada orang lain, pil bintang kelas tertinggi ini akan menjadi milik keluarga Bi. Rp800.000 terjadi sekali. Rp800.000 terjadi dua kali. Melihat tidak ada yang menawar Rp800.000, Yan Yun berdiri dan bertanya dengan senyum menawan. Tugasnya adalah memperjuangkan harga setinggi mungkin, bukan? Oleh karena itu, dia secara khusus menekankan kata, kelas tertinggi. Hal ini membuat orang-orang dari keluarga Bi tertekan. Wanita terkutuk ini. Bukankah dia sedang mencari masalah? Tidak bisakah dia cepat-cepat menyelesaikan kesepakatannya? Namun, ketika mereka mendengar tawaran Yan Yun untuk kedua kalinya, keluarga Bi menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada orang lain yang datang, kan? Aku, satu juta. Hal ini, aku menginginkannya. Namun, saat keluarga Bi menghela nafas lega dan Yan Yun mengira kesepakatan akan segera ditutup, suara tenang tiba-tiba datang dari kamar pribadi di lantai dua. Satu juta. Saat ini, dia langsung mengajukan tawaran satu juta. Gan. Selamat menikmati.